Keyboard Immortal Season 64 Suara di tengah malam Kau akan tidur, Yun Jianyu mengerutkan kening Dia tidak segera bereaksi terhadap apa yang dia katakan Tentu saja, pembunuh Anda menyerbu Dan kemudian saya berlari kemana-mana menyelamatkan orang Kemudian, saya bahkan ditakuti oleh Suksi Cixin dan Cheng Siong beberapa kali Aku sudah sangat lelah Zuan mengatakan ini sambil berbaring Mohon pindah, kamu menghalangi Kau akan tidur di ranjang Yun Jianyu tetap tanpa ekspresi Bukankah pria biasanya bersikap seperti pria terhormat dalam situasi ini Orang ini benar-benar tidak berperilaku seperti yang Anda harapkan Zuan berkata secara alami Tentu saja, ini kamarku dan tempat tidurku Dimana lagi saya akan tidur jika saya tidak tidur di sini Yun Jianyu menarik napas dalam-dalam Dia menenangkan kemarahan yang menumpuk di dalam dirinya Lalu aku tidur di mana? Lantai tentunya Apa? Apa kamu mau tidur denganku? Zuan memegangi selimutnya dan memberinya tatapan curiga seolah-olah dia adalah orang mesum Ini adalah halaman khusus yang disediakan untuk utusan bordir untuk beristirahat sejenak Jadi itu tidak terlalu besar Tidak mungkin ada kamar tamu atau semacamnya Itu sebabnya selain tempat tidur ini, tidak ada tempat lain Yun Jianyu Sebagai seorang Grandmaster, dia berpikir bahwa dia sudah kebal terhadap fluktuasi emosional Namun hari ini, karena pria ini, dia menemukan bahwa ini tidak benar sama sekali Dia terlalu tak tahu malu Kamu laki-laki, dan aku perempuan Mungkinkah Anda tidak bisa menjadi pria terhormat di sini? Yun Jianyu secara alami tidak ingin tidur di tanah Namun, sebagai seorang Grandmaster, dia secara alami tidak bisa bertarung dengannya begitu saja Bagaimanapun, dia menyelamatkannya dan bahkan menawarkan obat untuk lukanya Bahkan untuk Master Sekte-Sekte Iblis, melakukan sesuatu seperti segera menjadi bermusuhan tampak agak terlalu rendah Tolong jangan, saya mendukung kesetaraan gender Zuan segera berkata Kamu bahkan seorang Master Sekte Iblis yang mulia, toh kamu lebih kuat dari semua pria itu Apakah Anda benar-benar berani mengatakan hal-hal ini karena Anda seorang gadis? Yun Jianyu Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 444 poin kemarahan Dia mendengus dan berkata Mereka yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku sudah mati Saya tidak akan berdebat dengan Anda karena Anda menyelamatkan saya Setelah mengatakan ini, dia pindah ke bangku kayu dan menutup matanya Pada levelnya, cuaca luar tidak banyak mempengaruhinya Dia tidak membutuhkan sesuatu seperti penutup Zuan berbaring di tempat tidur Dia menopang kepalanya dan berkata, bukankah duduk di sana sepanjang malam agak tidak nyaman Dia harus mengakui bahwa rambut panjangnya yang mencapai bagian bawah adalah pemandangan yang menyenangkan Itu seperti karya seni alami Dia tidak berharap lebih, dia hanya akan memperlakukan ini sebagai pemandangan yang bagus Apakah kamu berencana untuk memberiku tempat tidur? Yun Jianyu bahkan tidak membuka matanya Uh, aku ingin memberimu sebuah proposal Tidak bisakah kamu membuat tempat tidurmu sendiri? Kata Zuan Buat satu, Yun Jianyu berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu Dia sudah sangat akrab dengan kediaman ini Bahkan tidak ada kursi tambahan Apakah dia akan mengumpulkan beberapa kursi dan tidur di atasnya? Itu benar-benar akan menodai reputasinya sebagai master sekte yang mulia Zuan berkata, ada legenda seperti Dewi dari kampung halamanku yang juga tidak menggunakan ranjang Dia hanya membutuhkan tali yang diikat di antara dua dinding Dan kemudian dia akan tidur di atasnya Hum, Yun Jianyu membuka matanya Dia jelas sedikit tergerak Ada orang seperti itu Zuan juga sedikit bersemangat Dia duduk dan berkata Iya, dia adalah Dewi yang muncul dalam mimpi terlalu banyak orang yang tertutup Huh, si Aolongnu ini membawa kembali terlalu banyak kenangan dari dunia masa lalunya Sangat disayangkan dia tidak bisa kembali lagi Satu, memalukan Yun Jianyu penuh dengan penghinaan ketika dia melihat penampilannya Namun, dia masih bangun Dia mengeluarkan benang sutra putih dari lengan bajunya Dengan jentikan pergelangan tangannya Ujung-ujungnya melesat ke dinding Membentuk tempat tidur sederhana Zuan tercengang Dari mana datangnya pita sutra panjang ini Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa dia memiliki penyimpanan spasial sendiri Jadi tidak mungkin master sekte yang mulia ini tidak memilikinya Yun Jianyu mengetuk kakinya Dan kemudian dia dengan anggun berdiri di atas pita Kemudian, dia berbaring Tubuhnya perlahan bersandar ke belakang Apakah ini yang kamu bicarakan? Ya, Zuan sedikit linglung Sikapnya persis seperti aktris dalam drama yang dia tonton Tidak ada jejak ketidakberdayaan Tidak, wanita ini jauh lebih menakjubkan Dan bahkan ekspresinya menyendiri dan jauh Apakah ini yang disebut murni namun? Yun Jianyu berbaring di band Anehnya dia merasa santai Metode ini tidak buruk Rasanya cukup nyaman Dengan kultifasinya Tidak sulit baginya untuk menjaga keseimbangannya di pita tipis ini Zuan menatap sosok cantik di utas itu Rambut panjangnya jatuh dari atas Dan sosoknya benar-benar menakjubkan Om, pakaian serba hitam bisa diganti Yun Jianyu tiba-tiba duduk saat ini Apa itu? Zuan bertanya karena penasaran Pakaian ku terlalu ketat Jadi agak tidak nyaman Yun Jianyu berkata dengan cemberut Dia tidak merasakannya ketika dia duduk di kursi Tetapi sekarang dia berbaring di pita ini Pakaiannya agak ketat Zuan berkata Apakah kamu ingin berubah? Saya punya beberapa pakaian di sini Petik 2 Yun Jianyu memberinya tatapan aneh Apakah kamu cabul? Mengapa anda memiliki pakaian wanita di sini? Petik 2 Zuan langsung menjadi marah dan malu Pah, saya hanya menyimpannya di sini untuk wanita saya Petik 2 Huff, jika anda sudah memiliki gadis lain Mengapa anda masih mengejar Hong Lei kami? Yun Jianyu menjadi tidak senang Zuan berkata Saya yakin anda tahu tentang situasi klancu saya Selanjutnya Hong Lei juga mengetahuinya sejak awal Aku tidak berbohong padanya atau apapun Yun Jianyu mengerutkan kening Apa yang terjadi dengan gadis itu? Hong Lei Dia jelas tahu bahwa anak ini adalah seorang playboy Jadi bagaimana dia bisa tetap jatuh cinta padanya? Dia berkata dengan dingin Tidak perlu, aku punya pakaian ku sendiri Kemudian, dengan ketukan jari kakinya Dia tiba dibalik tirai Jika kamu menyelinap melihat Maka aku akan membunuhmu Bahkan jika aku harus secara permanen mengorbankan kultifasiku Siapa yang kamu pandang rendah, Kak? Apakah saya seseorang seperti itu? Zuan berkata dengan marah Dia berbalik dan membelakanginya Tidak apa-apa selama kamu tidak Yun Jianyu menghela nafas ketika dia melihat ini Dia melepaskan satu set pakaian dari artefak penyimpanannya Dan mulai berganti pakaian Jantung Zuan berdebar kencang saat mendengar suara gemerisik pakaian yang dilepas Bukankah wanita ini sangat menggodaku dengan berganti pakaian di sini? Dia merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya ketika dia mencium aroma yang tersisa Aku tidak bisa berbalik sendiri Tapi aku bisa menggunakan kekuatan lencana Giok untuk melihat dengan mata mereka Dia mengangkat tangannya dan hendak menggunakan kemampuan itu Tetapi dia menyerah pada pemikiran itu pada akhirnya Huff, saya seorang pria berkarakter Jika saya ingin melihat, maka saya hanya akan melihat secara terbuka Apa yang bisa dibanggakan dengan menjadi licik? Apa yang kamu gumamkan di sana? Langkah kaki lembut Yun Jianyu terdengar di belakangnya Zuan berbalik Matanya menyala Dia berubah menjadi satu set pakaian putih Yang benar-benar menghilangkan semua keganasan seorang penyihir Dia tampak jauh lebih murni dan dunia lain Dia hanya bisa menghela nafas Penampilanmu benar-benar tidak cocok dengan bagaimana orang lain menggambarkanmu Penguasa sekte iblis seharusnya tipe yang agresif dan menggoda Untuk apa kamu bermain-main dengan barang dewi abadi ini? Petik 2 Alisnya terangkat ketika dia mendengar kata-kata agresif dan menggoda Tetapi dia merasa jauh lebih baik ketika dia mendengar kata-kata berikutnya Dia mendengus dan tidak repot-repot berdebat dengannya Dia kembali ke pita tipis itu untuk tidur Zuan semakin tergerak saat dia menatap kecantikan berpakaian putih Akhirnya, ketidaharmonisan terakhir juga menghilang Membuatnya lebih cantik daripada Xiaolongnu yang dia ingat dari drama itu Apa yang kamu lihat? Meskipun dia tidak membuka matanya Yunjianyu sepertinya bisa merasakan gerakannya Zuan tersadar dari linglung dan berkata sambil tersenyum Itu tidak penting Saya hanya ingin memperingatkan Anda bahwa ketika Anda tetap berada di pita sutra Pikiran Anda harus tetap murni Atau Anda akan mudah jatuh Yunjianyu berkata dengan acuh tak acuh Apakah kamu meragukan kultifasiku? Zuan berpikir bahwa ini juga masuk akal Dia sudah menjadi Grandmaster Jadi hal semacam ini seharusnya tidak terlalu sulit baginya Karena itu, dia berbaring lagi Meskipun pikirannya menjadi gila karena aroma yang tersisa Dan bagaimana dia tidur di kamar yang sama dengan kecantikan yang menakjubkan Dia benar-benar terlalu lelah hari ini Dia dengan cepat tertidur Tiba-tiba ada suara gedebuk yang membangunkannya di tengah malam Itu dikombinasikan dengan teriakan alarm seorang gadis Ah! Bab 632, web seram Zuan melompat ketakutan Dia tiba-tiba bangkit dan mengikuti sumber suara dengan waspada Dia melihat bahwa keindahan itu sudah hilang dari pita sutra itu Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melihat bahwa Yunjianyu sedang menggosok pantatnya di tanah Rambutnya yang panjang ada di mana-mana Penampilannya agak menyedihkan Dia memberikan pandangan yang bergoyang ke atas Dan kemudian melihat ke bawah Dia sepertinya telah memahami sesuatu Dan kemudian bibirnya melengkung ke atas Kamu mati jika kamu tertawa Yunjianyu tiba-tiba berbalik untuk melihatnya Ekspresinya berbahaya Namun, wajahnya memanas Ini terlalu memalukan Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah jatuh beberapa saat yang lalu Namun dia mempermalukan dirinya sendiri begitu cepat setelah itu Dia adalah guru sekte suci yang mulia Mempermalukan dirinya sendiri seperti ini Di depan seorang anak muda membuatnya begitu dipermalukan Hingga jari-jari kakinya hampir tercebur ke lantai Jangan khawatir Aku sudah melalui pelatihan yang ketat Aku tidak akan tertawa Kecuali Aku tidak bisa menahannya Zuan tidak bisa menahannya Yunjianyu Anda telah berhasil mengendalikan Yunjianyu Untuk plus 233 plus 233 plus 233 Plus 233 Dia benar-benar terlalu malu Dia berkata dengan dingin Kalau begitu, cobalah jika kamu bisa Mari kita lihat apakah kamu jatuh Petik 2 Zuan menggelengkan kepalanya Saya seseorang yang suka memikirkan hal-hal acak sepanjang hari Saya tidak dapat mencapai kemurnian pikiran Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri Yunjianyu Dia ingat bahwa dia baru saja mengingatkannya beberapa saat yang lalu Dia berpikir bahwa dia akan baik-baik saja Aku menolak untuk percaya pada omong kosong ini Dia mendengus Dengan ketukan jari kakinya Dia kembali ke pita sutra itu Sosoknya sedikit bergoyang Tetapi dia masih tetap berada di band Zuan berkata Jiwamu terluka Butuh waktu lebih lama bagi Anda untuk pulih Jika Anda memaksanya dan tidak beristirahat Petik 2 Yunjianyu memikirkan sesuatu Dia memang memaksa dirinya untuk tidak tertidur Kalau tidak, akan sangat memalukan jika dia jatuh lagi Ketika dia kembali ke pita sutra Dia mengerti bahwa apa yang dia bicarakan adalah Bahwa metode tidur ini adalah salah satu dari pikiran kosong Meskipun dia mencapai alam Grandmaster Jiwanya rusak dan pikirannya ada di mana-mana Dia tidak bisa dengan tenang tidur di band ini sama sekali Itu masih bisa diatur ketika dia bangun Tetapi begitu dia tertidur dan dia kehilangan kendali Maka mudah baginya untuk jatuh Zuan tahu bahwa dia tidak akan bisa meyakinkannya sebaliknya Melihat bahwa dia tidak menjawab Kalau begitu aku akan tidur dulu Jika Anda tidak bisa bertahan nanti Maka datang saja dan tidur di tempat tidur Kami berdua akan tidur di sisi kami sendiri Bagaimanapun, kita semua adalah pejuang Kita tidak perlu bertengkar karena hal-hal kecil Dia berbalik untuk melanjutkan tidur setelah mengatakan ini Dan tidak menunggu tanggapannya Yunjianyu tercengang Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terguncang juga Ini adalah situasi khusus Jika dia tidak bisa mendapatkan istirahat yang cukup Maka jiwanya akan pulih lebih lambat Mengapa dia harus melalui siksaan ini hanya karena harga dirinya Lebih jauh lagi, apakah orang ini bahkan bisa melakukan sesuatu padanya Yang dia suka adalah Hong Lei Dia adalah seniornya Dia juga memiliki kekuatannya sendiri Jika dia benar-benar melewati batas Maka dia akan memastikan dia menyesal dilahirkan ke dunia ini Dengan demikian, dia membuat keputusannya Namun, itu agak terlalu tak tahu malu untuk pergi sekarang Jadi, dia berbaring di pita sutra untuk sementara waktu Dan kemudian ketika dia mendengar napasnya berangsur-angsur meredah Dan melihat bahwa dia sudah tertidur Dia kemudian dengan anggun melompat dari pita sutra Dia memperhatikan bahwa Zuan sedang tidur di sisi tempat tidur Dan meninggalkan sebagian besar untuknya Ekspresi Yunjianyu berubah beberapa kali Pada akhirnya, dia masih berbaring miring Tentu saja, dia tinggal jauh darinya dan tidak menyentuhnya sama sekali Dia menghirup napas dalam-dalam Dia menenangkan napasnya yang berantakan dan berkata dengan dingin Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar tertidur atau tidak Tapi aku akan memotong tanganmu jika itu menyeberang Mengerti? Tapi satu-satunya hal yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah napas Zuan Yunjianyu dengan gelisah menutup matanya Jiwanya terluka parah, jadi dia harus banyak beristirahat Karena itu, dia akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan tertidur Sementara itu, Cheng Siong tidak bisa tertidur sama sekali Matanya memerah saat dia menyelidiki upaya pembunuhan istana perdamaian Begitu banyak hal yang terjadi di istana kali ini Dia tahu bahwa dia akan disingkirkan oleh kaisar jika dia tidak menemukan apapun Dia menyuruh orang terus mencari pembunuh di istana Sambil memanggil penjaga yang berpatroli untuk menanyai mereka Dia mengatakan kepada orang-orang itu untuk tidak membiarkan detail apapun pergi Dia ingin menyelidiki setiap petunjuk terakhir Saat menyelidiki pasukan demi pasukan Ada seseorang yang mengatakan dengan bersalah Kami ingat dua utusan bordir keluar dari kamar Sir Eleven Tanda emas sebelas Cheng Siong mengerutkan kening Kenapa dia lagi? Matanya berbinar dan sepertinya dia menyadari sesuatu Dia dengan cepat bertanya Kamu yakin itu adalah dua utusan bordir? Bagaimanapun, utusan bordir memiliki status khusus Mereka bahkan jarang menunjukkan identitas mereka satu sama lain Mereka akan pergi ke kantor pemerintah jika mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan Karena ada area yang khusus ditunjuk disana untuk mereka bekerja Mereka pasti tidak akan mengundang utusan bordir lainnya ke kediaman pribadi mereka Iya saya yakin Sosok utusan bordir lainnya sedikit lebih kecil Jadi semua orang berpikir bahwa mungkin Sir Eleven berayun ke arah itu Dan menemukan seseorang dengan tubuh yang lebih kecil untuk dimainkan Haha Penjaga itu senang atasannya tidak memiliki jimat seperti itu Melihat orang lain terlibat dalam kemalangan selalu lebih baik daripada melaluinya sendiri Tunggu, pakaian orang lain sepertinya juga merupakan utusan token emas Dia seharusnya bukan bawahan Eleven, kan? Penjaga lain berkata dengan bingung Betulkah? Saya tidak melihat apa-apa Seragam mereka terlihat hampir sama Para penjaga itu mulai berdiskusi di antara mereka sendiri apakah bawahan itu juga utusan token emas Petik 2 Cheng Siong menjadi semakin bersemangat Sebelas ini pasti memiliki sesuatu yang salah dengannya Tapi setelah kegagalannya sebelumnya Dia tidak berani langsung masuk dan malah memanggil penjaga gerbang istana Akhirnya, dia mengetahui bahwa tidak lama setelah istana damai diserang oleh para pembunuh Ada dua utusan bordir yang pergi Salah satu dari mereka memiliki token emas Tetapi mereka tidak tahu tentang yang lain bersembunyi di belakangnya Karena utusan bordir agak misterius Semua orang lebih berhati-hati Itu sebabnya mereka tidak melihat terlalu dekat Cheng Siong akhirnya tertawa terbahak-bahak ketika mendengar semua ini Mari kita lihat kemana anda mencoba lari sekarang Zuan tidak tahu bahwa jaring besar yang jahat membungkusnya Dia sedang tidur nyenyak sekarang Di sebelahnya, Yun Jian tidur lebih nyenyak Namun, dia tiba-tiba terbangun di tengah malam Dia merasakan Zuan berbalik dengan senyum jahat Dan kemudian diam-diam mengulurkan tangannya ke arahnya Dia mencibir Dia akan memotong anggota tubuhnya untuk mengajarinya apa artinya menyinggung seorang master sekte Tetapi untuk beberapa alasan Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar tidak berdaya Kelopak matanya juga sangat berat Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik Selama momen gangguan ini, tangannya sudah berada di atasnya Dia hampir meledak karena marah Dia berjuang dengan panik, namun dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun Berhentilah melawan Semakin anda menolak, semakin saya menjadi bersemangat Dia sepertinya samar-samar mendengarnya berkata Kemudian, dia merasakan tangannya meluncur ke pakaiannya Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya Sinar matahari pagi merembes masuk dari luar jendela Dia menyadari bahwa hari sudah siang Jadi itu hanya mimpi Kenapa aku memimpikannya sesuatu yang sangat memalukan Setelah kultivasinya membuat pencapaian besar Jiwanya menjadi stabil dan dia jarang bermimpi Dia berpikir bahwa itu mungkin karena jiwanya rusak dari pertempurannya dengan kaisar yang dia impikan Hanya saja, dia tidak memimpikannya pertempurannya melawan kaisar dan malah memimpikannya orang ini Ini membuatnya merasa sangat aneh Dia pasti melakukan sesuatu padaku di tengah malam Dia terkejut dan tanpa sadar melihat ke samping Dia baru saja akan memarahinya ketika dia benar-benar terpana Dia menemukan bahwa mereka berdua saling berpelukan erat Bukan Zuan yang memeluknya Melainkan dia yang berinisiatif untuk memeluknya Dia melilitnya seperti gurita Pahanya menempel di pinggangnya Yun Jianyu Dia benar-benar tahu bahwa dia selalu menjadi orang yang tidurnya berantakan juga Kalau tidak dia tidak akan jatuh dari pita sutra itu di tengah malam Namun, dia tidak menyangka dirinya seburuk ini Yang lebih menjengkelkan adalah karena masih pagi Barang bawaannya juga sudah bangun Itu menekan tepat di perut bagian bawahnya Dia bisa merasakan keganasannya melalui pakaiannya Tidak heran aku punya mimpi itu Yun Jianyu sangat marah sehingga dia menendangnya langsung dari tempat tidur Bab 633, tabrakan tidak disengaja Persetan, mata Zuan melebar karena terkejut Dia berpikir bahwa ada serangan tersembunyi Tetapi dia sedikit santai ketika dia melihat bahwa itu adalah tubuh Yun Jianyu yang terlalu kencang Itu salahmu karena tidak menghormatiku Yun Jianyu tersipu, tapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya Pada saat yang sama, dia senang dia mengambil inisiatif Atau jika dia bangun lebih dulu dan melihatnya seperti ini, maka dia akan benar-benar hancur Ketika dia melihat kemana matanya bergerak, Zuan sangat marah Ini adalah reaksi alami pria Anda tidur di rumah saya, tempat tidur saya, namun Anda memukul saya Bukankah ini terlalu jauh? Yun Jianyu merasa sedikit bersalah Dia mendengus dan berkata, tendangan itu juga merupakan reaksi naluriah seorang wanita Zuan Wanita ini sebenarnya sangat tidak tahu malu Seolah-olah dia mewarisi ajaran saya Yun Jianyu sekarang agak malu Suaranya sedikit meredah Terima kasih telah menyelamatkanku Cedera saya juga sedikit membaik, jadi jangan saling mengganggu lagi Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, jadi tidak nyaman tinggal dengan pria lain di bawah atap yang sama Selanjutnya, dia harus tidur dengannya di ranjang yang sama, jadi dia merasa sangat tidak nyaman Jika dia memperhatikan bagaimana dia tidur Hanya memikirkannya saja sudah memalukan Zuan berkata dengan suara serius Cederamu sangat serius, bagaimana kamu bisa pulih hanya dalam satu malam Juga, seluruh istana kekaisaran berada di bawah darurat militer yang ketat, dan formasi kembali berjalan Indra surgawi yang mulia bahkan menutupi seluruh istana Bagaimana kamu bisa keluar? Yun Jianyu menjadi diam Tentu saja dia tahu hal-hal ini Tapi dia tidak bisa membawa mereka karena berbagai alasan Orang-orang sekte saya telah meninggal atau melarikan diri Mereka pasti bersembunyi di kota kekaisaran, tanpa pemimpin Saya perlu menemukan cara untuk menghubungi Honglei dan memintanya mengurus beberapa hal Petik 2 Zuan berpikir sebentar, lalu berkata Kamu tidak bisa meninggalkan istana sekarang Aku akan menghubunginya di tempatmu Dia masih memiliki identitasnya sebagai sekretaris putra mahkota Bahkan sampai ke istana timur pun sedikit memusingkan Karena semua jalan yang melewati gerbang istana sudah dicatat Kemudian, begitu mereka yang mengejarnya menyelidiki dengan cermat Dan menemukan bahwa sekretaris putra mahkota tidak melewati gerbang Maka identitasnya akan dengan mudah terungkap Setelah sedikit ragu, Yun Jianyu tidak bertahan dan berkata Aku harus berterima kasih untuk itu Zuan mengeluarkan banyak makanan dari brilliant glass bed miliknya Aku mau keluar sebentar, kamu istirahat saja di sini Anda benar-benar tidak bisa keluar Makanlah ini dulu, aku akan membawa yang lebih baik nanti Terima kasih Dengan kultifasi Yun Jianyu, tidak ada masalah besar Bahkan jika dia tidak makan selama setengah bulan Namun, dia tidak menolak niat baiknya Ngomong-ngomong, jika kamu punya kesempatan Bantu aku membeli tempat tidur gantung Dia menambahkan, karena dia memilih untuk tinggal di sini Maka dia harus melakukan sesuatu tentang pengaturan tidurnya Dia pasti tidak bisa terus tidur di tempat tidur Namun dia juga tidak bisa tidur di pita sutra Ini berarti dia membutuhkan tempat tidur Penyimpanan spasial yang normal mungkin tidak dapat menyimpan seluruh tempat tidur Tetapi tempat tidur gantung dapat digulung Jadi seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar Oke, Zuan merasa itu agak disayangkan Dia ingin berpura-pura tidur Tetapi secara tidak sengaja tertidur Dan menyianyiakan kesempatan yang sangat baik Dan bahkan menyinggung perasaannya Yun Jianyu agak menyesal ketika dia melihatnya pergi Apakah masih sakit? Zuan tercengang Kemudian, senyum muncul di wajahnya Bagaimanapun, kakak memang peduli padaku Huff Yun Jianyu mendengus Aku khawatir tidak ada yang bisa membantuku jika kamu terluka Zuan tertawa Dia pergi dengan suasana hati yang baik Setelah pemeriksaan sepanjang malam Pintu istana sudah dibuka kembali Lagi pula, pejabat normal perlu melanjutkan pekerjaan mereka Mereka tidak selalu bisa dikurung Status Zuan sebagai utusan token emas akan memungkinkan dia untuk bebas bergerak masuk dan keluar dari istana Dia memperhatikan bahwa penjaga gerbang istana bertingkah agak aneh ketika mereka melihat tanda pinggangnya Reaksi ini membuatnya bingung Dia meningkatkan kewaspadaannya Lagi pula, ada seseorang yang mengikuti jejaknya Mungkinkah Cheng Siong masih belum menyerah? Zuan mencibir Dengan kekuatannya saat ini, tidak mudah untuk mengikutinya Dia membuat beberapa lingkaran di sekitar kota Begitu dia membuang orang-orang yang membuntutinya Dia berubah di sudut, dan kemudian menuju kediamannya sendiri di dalam kota Seluruh tubuhnya menjadi tegang begitu dia kembali ke kediamannya Dia tiba-tiba menyerang ke samping Sebuah lentera naik pada saat ini, dan kemudian sesosok menyerangnya juga Keduanya segera mengenali satu sama lain dan berhenti Hong Lei Ah Zuan senang dan terkejut Bagus sekali kamu baik-baik saja Yang mulia mengirim Jenderal Liu Yao dan Jenderal Perang Gerilya Zhao Yuan untuk mencari ibu kota Aku khawatir terjadi sesuatu padamu Kiyu Hong Lei tersenyum Gadis ini telah menghabiskan bertahun-tahun sebagai seorang pejuang Apa menurutmu aku akan ditangkap semudah itu? Dia tiba-tiba menyadari bahwa nada suaranya agak tidak aktif dan dengan cepat meminta maaf Ah Zuan, aku tidak mencoba mengkritikmu Aku tahu Zuan tersenyum Dia memegang tangannya dan berjalan ke dalam Mari kita bicara di dalam untuk mencegah siapapun mendengarkan kita Oke Kiyu Hong Lei tanpa sadar ingin menarik kembali tangannya Tetapi cengkeramannya erat Dia menggigit bibirnya dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan Zuan berpikir dalam hati bahwa gadis ini sudah mulai terbiasa berpegangan tangan dan kontak fisik lainnya Memeluknya sepertinya juga tidak apa-apa Sayangnya, meskipun dia bekerja sangat keras untuk sampai ke sini, tidak ada masa depan di depan Hmm, tunggu, meskipun mereka tidak bisa kehilangan keperawanan mereka karena metode yang mereka kultifasi Ada cara lain untuk bermain-main Saya tidak punya simpanan barang-barang Jepang untuk apa-apa Ah Zuu, apakah kamu menemukan tuanku? Kiyu Hong Lei bertanya dengan khawatir Dia dibesarkan oleh tuannya Dan dia mengajarinya segalanya juga Jadi dia sangat menghormati tuannya Dia sangat mengkhawatirkannya saat ini Aku menemukannya Dan kami tidur bersama Pikiran Zuan ada di tempat lain dan menjawab tanpa sadar Hah, Kiyu Hong Lei terkejut Ahem Wajah Zuan memanas dan dengan cepat berkata Aku menyelamatkannya dan membawanya ke kediamanku di dalam istana Bagaimana keadaan tuan yang lebih tua? Kiyu Hong Lei dengan gugup merair tangannya Um, tuanmu sama sekali tidak tua Zuan berkata dengan rasa ingin tahu Kiyu Hong Lei menjulurkan lidahnya Saya hanya bersikap hormat Dia ingat dipukuli beberapa kali karena memanggilnya ini Di masa lalu Sepertinya wanita semua peduli tentang usia mereka Namun, tuannya benar-benar terlihat Seperti dia akan menjadi kakak perempuannya Zuan menjawab Jiwanya terluka karena pertempurannya melawan Kaisar Tapi kamu tidak perlu khawatir Saya sudah memberinya akar lima agregat Untuk mengobati lukanya Jadi dia baik-baik saja Dia lebih khawatir tentang kalian Dan menyuruhku untuk memberi tahu kalian Tentang rencananya selanjutnya Petik 2 Itu bagus kalau begitu Kiyu Hong Lei menghela nafas lega Kami bersembunyi setelah meninggalkan istana Kami telah melakukan bisnis di ibu kota selama bertahun-tahun Jadi menyembunyikan beberapa orang bukanlah masalah besar Bagian yang paling disesalkan adalah saudara-saudara yang ditangkap tadi malam Bahkan ada seorang penatua yang tertangkap karena dia Dia merasa semakin mengerikan Dia hendak mengatakan sesuatu Tetapi kemudian ragu-ragu Dia ingin meminta Zuan untuk membantu orang-orang itu Tetapi para tahanan ini sama sekali tidak mudah untuk diselamatkan Dia sudah mengambil risiko besar mencoba menyelamatkan tuannya Jadi bagaimana dia bisa membebaninya dengan yang lain Ah Su, kamu benar-benar banyak membantu kami Kami bahkan tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih dengan benar Kiyu Hong Lei memberinya tatapan manis Zuan tertawa dan berkata Kita semua adalah bangsa kita sendiri Anda memperlakukan saya seperti orang asing dengan mengatakan hal-hal ini Tentu saja, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya Mengapa Anda tidak menawarkan diri Anda kepada saya Dia menariknya ke pelukannya setelah mengatakan ini Dia ingin melihat apakah Yun Jianyu menipunya Wajah Kiyu Hong Lei memerah ketika dia duduk di pelukannya Ah Su, teknik yang aku kembangkan itu spesial Saya tidak bisa membiarkan tubuh saya ternoda untuk jangka waktu tertentu Zuan menghela nafas dalam ketika dia mendengar apa yang dia katakan Itu seperti ini setelah semua Kiyu Hong Lei hanya memperlakukan ini sebagai kekecewaan pada akhirnya Dia menggigit bibirnya, dan kemudian tiba-tiba berkata Ah Su, meskipun aku tidak bisa memberikan diriku kepadamu Aku telah melihat apa yang telah dilakukan gadis-gadis di Immortal Abode Aku bisa menjagamu dengan cara lain Jantung Zuan segera mulai berdebar Pipi Kiyu Hong Lei menjadi semakin merah Dia duduk di pelukannya, jadi tidak mungkin dia tidak merasakan reaksi tubuhnya Sementara itu, beberapa jalan keluar Seorang wanita cantik berpakaian putih sedang berjalan dengan seorang tuan muda yang tampan Daya tarik mereka berdua keluar dari grafik dan menarik perhatian dari segala arah Kakak, penampilan mereka benar-benar menyebalkan Lagipula, kamu memiliki identitas seorang pria sekarang Apa yang harus ditakuti? Huff, aku hanya tidak menyukainya Anak muda itu menambahkan Ekspresi kakak perempuannya sama Tapi kurasa dia tidak terlihat kesal Kakak iparmu tinggal di sini Suara wanita berpakaian putih seperti Dewi itu tidak lagi sedingin dan acuh tak acuh Kedengarannya agak panik sebagai gantinya Dua jalan lagi Kita belum jauh Pria muda itu tidak bisa tidak mengingat adegan itu sejak hari itu setelah melihat ekspresinya Pipinya juga menjadi merah muda Bab 634, neraka yang akan datang Kakak benar-benar ditipu oleh orang itu Dia bergegas ke sini pagi-pagi sekali Pria muda itu tidak pernah tahu bagaimana kakaknya yang luar biasa dan bangga akan seperti ini terhadap pria lain Saudara laki-laki dan perempuan itu adalah Cucu Yan dan Cuyuzao Tidak, mereka harus disebut saudara perempuan Apakah Anda mendapatkan alamat yang benar? Kenapa kita belum sampai? Cucu Yan menjadi sedikit tidak senang Cuyuzao benar-benar tidak terbiasa dengan sisi gadis kecil yang cemberut dari kakak perempuannya Saya sudah mengirim beberapa orang untuk memeriksanya Baron Manornya adalah tempat Sir Ding dulu tinggal Seharusnya tepat di sana Cuyuzao menyuarakan jawabannya Langkahnya tanpa sadar semakin cepat Cuyuzao melengkungkan bibirnya dengan jijik Tetapi dia masih mengikuti saudara perempuannya Mereka akhirnya tiba di depan sebuah halaman Cucu Yan melihat lakat dengan kata-kata besar Phoenix Baron di atasnya dan sejenak menjadi linglung Semua orang mengatakan bahwa dia hanya pemboros kelancu Namun sekarang, dia sudah menjadi Baron Meskipun Baron adalah gelar bangsawan terendah Ini adalah awalnya Sekarang, dia sudah bisa dianggap sebagai bangsawan sejati Yang bisa menikmati status dan kekayaan Yang tidak bisa dinikmati orang normal Dia bertanya-tanya apa reaksi orang tuanya Setelah mengetahui bahwa Zuan menjadi seorang Baron Bibir Cucu Yan melengkung ke atas Seolah dia mengingat sesuatu yang menarik Cuyuzao, yang mengawasinya sepanjang waktu Mengerutkan hidungnya Itu hanya Baron sepele Mengapa saudara perempuannya menjadi sangat bahagia Ketidaksabaran Cucu Yan sebelumnya menghilang Dia berdiri di depan gerbang Dan mulai merapikan pakaian dan rambutnya Kembali ke kecantikannya yang biasa menyendiri dan dingin Bantu aku mengetuk pintu Cuyuzao memutar matanya Kak, kamu sepertinya sudah tidak sabar Dan lihat kamu memakai penampilan yang bijaksana Dan berbudil luhur ini lagi Anda memiliki harga diri anda Tetapi itu tidak berarti bahwa saya tidak Namun kepatuhan yang telah ditanamkan dalam dirinya oleh kakak perempuannya Tetap membuatnya melakukannya Dia berjalan dengan cemberut dan mengetuk Kakak Ipar, apakah kamu di sana? Saya dan kakak datang berkunjung Hem, pintu ini sepertinya tidak dikunci Pria dan wanita yang sepertinya sedang bermain game Hampir mengalami serangan jantung ketika mendengar suaranya Zuan segera duduk Dia tidak bisa menahannya lagi dari An yang tiba-tiba Dia meletus seperti gunung berapi Kiyuhonglei sedang bermain-main dengan senyum menawan beberapa saat yang lalu Dan pasti tidak bisa menghindar tepat waktu Dia langsung tercengang Zuan juga tercengang Brightmoon City adalah tempat berkumpulnya pedagang kaya Kota tingkat satu Orang-orang di sana terbiasa melihat pemandangan yang megah Namun, meskipun demikian Kiyuhonglei masih menjungkir balikan seluruh kota hanya dalam waktu satu tahun Semua ratu pelacur lainnya benar-benar dibayangi Meskipun dia selalu menawan dan genit Tidak ada yang pernah melihatnya benar-benar dekat dengan seorang pria Ini malah memberinya perasaan kemurnian khusus Karena kombinasi sempurna dari keduanya, begitu banyak pejabat di Brightmoon City menjadi benar-benar terpikat padanya Bahkan ada beberapa orang yang memujanya seperti Dewi yang tak tersentuh Penampilannya yang memukau sudah memiliki daya tarik yang fatal Sekarang setelah fitur ini ditambahkan juga, itu benar-benar terlalu banyak untuk ditolak oleh orang-orang itu Dia bukan lagi seorang Dewi yang tak tersentuh, melainkan satu dalam jangkauan Dia mengambil sapu tangan dan memberikannya padanya Ini, bersihkan Kiyu Honglei menerima sapu tangan dengan ekspresi mengerutu Dia tidak mengerti apa yang datang padanya untuk membantunya dengan hal semacam ini Meskipun dia sangat menyukainya, hal-hal seharusnya tidak berkembang begitu cepat Apakah karena mereka bertarung bersama kemarin, dan kemudian dia mengambil risiko besar untuk menyelamatkan tuannya Apakah dia ingin membalasnya karena emosi sesaat? Tapi itu sepertinya tidak benar Jika itu pria lain, mereka akan memohon untuk membantunya Itu semua karena pria ini terlalu tak tahu malu Dia hanya membuat lelucon Lagi pula, dia tinggal di Immortal Abode selama lebih dari setahun Jadi dia terpengaruh oleh cara mereka berbicara Tetapi siapa yang mengira bahwa dia benar-benar memperlakukan mereka dengan serius Dia tidak tahu mengapa, tapi anehnya dia membiarkannya lolos begitu saja Dia masih sedikit pemalu pada awalnya, tetapi dia menjadi semakin bersemangat juga Hanya memikirkan bagaimana cara menyenangkan kekasihnya dengan lebih baik Ruangan itu dipenuhi dengan suasana yang ambigu, jadi dia tidak merasakan apa-apa saat itu Tetapi sekarang dia tiba-tiba dibangunkan oleh yang ada di gerbang, dia sudah sangat malu Dia tidak merasa menyesal, dia hanya khawatir dia memberi kesan bahwa dia murah Apa yang kita lakukan sekarang? Kiyuhonglei sedikit kesal, dia bahkan tidak bisa menghapus barang-barang ini dengan benar Kamu harus bersembunyi di dalam untuk saat ini Zuan dengan cepat menunjuk ke layar di dalam Kiyuhonglei tidak ingin orang lain melihat penampilannya saat ini Dia menyuarakan persetujuannya dan menyembunyikan dirinya Zuan dengan cepat merapikan pakaiannya sebelum menyapa para tamunya Jadi kamu ada di dalam Kenapa lama sekali kau keluar? Kiyuhonglei tidak senang ketika dia melihatnya Bukankah kakaknya akan mencekiknya jika mereka akhirnya tidak menemukan siapapun di sini setelah melakukan perjalanan ini Aku punya sesuatu untuk diurus sekarang haha, jadi aku agak linglung Zuan berkata dengan rasa bersalah Kemudian, dia menatap Cucuyan Cucuyan, kamu juga datang? Ya, aku datang untuk melihat tempat barumu Aku belum mengunjunginya Cucuyan tersenyum Dia tiba-tiba menatap pipinya Hah, kenapa wajahmu merah sekali? Mungkin karena di dalam agak terlalu panas Haha Zuan melambaikan tangannya seperti kipas dan mencoba mengacaukan jalannya Apakah hari ini panas? Cucuyan bingung Zuan tidak memperhatikannya Dia berpikir bahwa yang terbaik adalah dia tidak membawa mereka ke dalam Atau mereka akan melihat Kiyuhonglei Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu? Akan aneh jika dia tidak membawa mereka ke dalam untuk duduk ketika mereka datang sejauh ini Kedua saudara perempuan itu masih masuk pada akhirnya Cucuyan segera mengerutkan kening ketika dia masuk Cuyuzao tidak terlalu khawatir dan bertanya Hah, bau apa ini? Wajah Zuan menjadi kaku Dia berkata dengan senyum canggung Saya baru saja pindah dan belum punya waktu untuk membersihkannya Mungkin ada bau sisa Cuyuzao menjawab dengan Oh, dia menerima balasan ini Ekspresi cucuyan lebih aneh Adik bungsunya masih gadis kecil Jadi dia mungkin tidak bisa membedakan jenis bau khusus ini Tapi bagaimana mungkin dia tidak bisa Pantas saja wajah pria ini sangat merah dan pakaiannya terlihat sedikit berantakan Jadi dia melakukan hal itu sendiri Mungkin dia tidak bisa menahannya lagi Tapi kami berdua baru saja Wajahnya memerah Mungkin karena dia takut dengan adik perempuannya sehingga dia tidak bisa menahannya Pipinya menjadi sangat panas ketika dia mengingat apa yang terjadi hari itu Hah, kakak, mengapa wajahmu begitu merah? Apakah hari ini benar-benar panas? Cuyuzao tercengang Dia tidak merasa panas sama sekali Kakak perempuannya bahkan mengolah pedang kepingan salju Jadi mengapa dia takut panas? Cucuyan menatap adiknya Bocah kecil ini memiliki ekspresi bingung yang bodoh di wajahnya Dia benar-benar membutuhkan pukulan yang bagus Dia mengubah topik pembicaraan dengan batuk Mengapa tidak ada pelayan atau pelayan di sini? Zuan menunjuk ke istana kekaisaran Aku takut akan ada mata-mata yang ditanam di sini Jadi aku memutuskan untuk menolak tawaran mereka sebagai pelayan Lagipula aku sudah terbiasa hidup sendiri Cucuyan menggelengkan kepalanya Ini adalah tempat yang besar Bagaimana kamu bisa mengurus semuanya sendirian? Jika berita keluar Anda akan menjadi bahan tertawaan di seluruh ibu kota Saya pikir itu karena Anda sangat miskin Sehingga Anda tidak bisa mempekerjakan pelayan apapun Petik 2 Zuan terkekeh dan berkata Lagipula itu mulut mereka Jika mereka ingin bicara, biarkan saja Cuyuzao memutar matanya dan berkata dengan jijik Bahkan jika kita mengabaikan hal-hal lain Kamu membutuhkan orang untuk pembersihan normal, kan? Kalau tidak, tempat ini akan selalu memiliki bau aneh ini Zuan Cucuyan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresinya Bagaimana dengan ini? Aku akan mengatur beberapa pelayan untukmu Jika Anda tidak mempercayai orang-orang ibu kota Saya akan mengirim beberapa orang yang saya kenal dari Brightmoon City Itu ide yang bagus Zuan menganggap ini masuk akal juga Ini bukan apartemen seperti dunia masa lalunya Dia akan benar-benar bekerja sampai mati jika dia harus membersihkannya sendiri Cucuyan memberinya tatapan tidak senang Dia merasa dia bertingkah agak aneh karena suatu alasan Momo-momong Aku mendengar ada pembunuh di Istana Timur kemarin Apakah Anda menghadapi bahaya? Petik 2 Itu tidak terlalu buruk Zuan memegang tangan kecilnya yang lembut Dia tidak memiliki kesempatan untuk memberitahunya bahwa dia sekarang adalah utusan bordir Dia selalu memiliki Cuyuzao Roda 3 bodoh di sebelahnya Meskipun dia mempercayai Cucuyan Dia tidak mempercayai bocah ini Cuyuzao sama sekali tidak terlihat seperti orang yang bungkam Klankin bahkan merupakan bagian inti dari pasukan Rajaki Jika dia memberitahunya Itu akan membuat Cucuyan cukup berkonflik juga Cuyuzao berkata Aku ingin tahu dari mana para pembunuh itu berasal Mereka hanya perlu mengatakan bahwa Rajaki menghasut mereka Omong kosong mutlak Zuan memberinya pandangan sekilas Bagaimana Anda tahu bahwa itu bukan Rajaki? Cuyuzao mendengus Tentu saja tidak, Rajaki adalah orang yang luar biasa dan bijaksana Mengapa dia melakukan hal seperti ini? Dia jelas diatur Pembunuh itu benar-benar tidak tahu malu Qiyu Honglei saat ini sedang memijat pergelangan tangannya yang sakit dari balik tirai Dia mengerutkan kening ketika dia mendengar ini Anak ini mengutuk orang-orangnya tepat di depannya Cucuyan tiba-tiba berbalik Tunjukkan dirimu Bab 635, kedua sisi hancur Alasan mengapa Cucuyan dapat meninggalkan Klankin Tanpa masalah hari ini adalah karena Dia mengatakan kepada mereka bahwa Dia akan menanyakan tentang insiden pembunuh di istana Zuan adalah sekretaris putra mahkota Jadi dia harus tahu tentang detail orang dalam Itulah mengapa Klankin diam-diam mengizinkannya pergi Tentu saja, Cucuyan dan orang tuanya satu pikiran Mereka hanya ingin tetap netral Mereka tidak ingin terjebak dalam pertempuran Memperebutkan tahta ini Namun, Cucuya Zhao, anak yang dibesarkan Di rumah kakeknya sejak dia masih kecil Sudah sangat memihak Rajaki sejak dia dibesarkan Itulah mengapa dia secara tidak sadar Berbicara untuk Rajaki Klankin menerima berita bahwa Para pembunuh yang ditangkap tampak seperti Mereka benar-benar tidak akan menyerah pada awalnya Tetapi setelah serangkaian penyiksaan Mereka semua mengaku Mereka semua berkata bahwa Rajakilah yang mengirim mereka Ini membuat situasinya jauh lebih serius Semua orang di Faksi Rajaki bangkit dengan marah Jika mereka tidak menangani masalah ini dengan benar Maka seluruh kelompok mereka mungkin akan runtuh Cuyu Zhao juga tampaknya menganggap ini secara pribadi Dia mengutuk pembunuh kemarin karena menjebak mereka Menyebut mereka tak tahu malu dan tercelah Kata-kata ini menyengat telinga Kiyuhong Lei di belakang layar Membuatnya merasa tidak enak Dia membocorkan sedikit auranya karena riak dalam emosinya Cucuyan sekarang sudah menjadi ahli peringkat ketujuh Dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres Dia tidak mencurigai Zuan Reaksi pertamanya adalah seseorang bersembunyi untuk menyerangnya Lagipula, banyak orang tahu bahwa dia memiliki sutra Phoenix Nirvana Dan dia sekarang adalah sekretaris putra mahkota juga Dia mendengar bahwa kematian Tuan Muda Klansi terkait dengan dia Jadi ada kemungkinan bahwa ini adalah pembunuh yang dikirim oleh Klansi untuk membalas dendam Karena itu, dia segera terbang, menyodorkan jari-jarinya seperti pedang Suot Ki segera menyapu ke arah Tirai Tirai hancur berkeping-keping oleh pedang Ki dalam sekejap, dan sesosok muncul Keduanya bertukar beberapa serangan berturut-turut Bagaimanapun juga, Kiyuhong Lei adalah orang suci Jadi dia adalah yang terbaik di usianya dalam hal keterampilan dan teknik Dia sama sekali tidak dirugikan Chu Yu Zhao dengan bersemangat menyingsingkan lengan bajunya dan menyerbu Kakak, biarkan aku membantu Kapan dia akan menemukan kesempatan seperti ini di ibu kota? Tidak ada yang berani benar-benar melawannya secara normal Murong King He tidak terlalu buruk karena dia memiliki kultivasi yang tinggi dan ganas dalam pertempuran Tapi dia selalu menyerah sebelum akhir Itu benar-benar membosankan Jauh lebih berbahaya ketika dia bertemu dengan para pembunuh itu dengan saudara iparnya terakhir kali Itu berbeda hari ini Dia memiliki kakak perempuan dan ipar laki-lakinya di sini untuk melindunginya Jadi keselamatannya pasti terjamin Itu sebabnya dia menagih dengan penuh semangat Zuan menekan kepalanya dan menghentikannya Jangan menagih secara membabi buta Anda hanya akan menambah kekacauan Berhenti menyentuh kepalaku Chu Yu Zhao melambaikan cakarnya ke arahnya Tetapi sosoknya sangat kecil sehingga tangannya bahkan tidak bisa mencapai Zuan dan hanya melambai di udara Anda telah berhasil mengendalikan Chu Yu Zhao untuk plus 233 plus 233 plus 233 Chu Chu Yan berhenti saat ini juga Jadi itu kamu Ada sedikit kesalahpahaman pada awalnya Tetapi dia sudah melihat siapa dia dari penampilannya Ratu pelacur Bright Moon City Immortal Abode Kemudian, mereka bahkan bertarung bersama dalam perjalanan ke ibu kota Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenali orang ini Kiyu Hong Lei menyuarakan persetujuannya Salam, Nona pertama Chu Dia sedikit khawatir sekarang dan tidak tahu harus berkata apa Hah, mereka saling mengenal Chu Yu Zhao menjadi kecewa ketika dia mendengar apa yang mereka katakan Mereka tidak akan terus berjuang lagi Dia dengan marah memukul tangan Zuan Zuan ingin mengatakan sesuatu Tetapi Naluri bertahannya menyuruhnya untuk tutup mulut sekarang Apa yang dilakukan Nona Kiyu di sini? Mungkinkah Anda menginginkan Sutra Phoenix Nirvana Ah Su? Chu Chu Yan mengerutkan kening Dia secara alami tahu bahwa dia adalah scientist of the devil sect Dia masih ingat bagaimana para ahli sekte iblis mencoba menculik Zuan Jika bukan karena Kiyu Hong Lei diam-diam membantu Zuan Tidak mungkin dia akan menunjukkan belas kasihan sekarang Kiyu Hong Lei berkata sambil batuk Saya berada di ibu kota, jadi saya memutuskan untuk mengunjungi seorang teman lama Alasan ini memang cocok, tapi Chu Chu Yan hanya merasa ada yang aneh Tiba-tiba, dia ingat bau aneh di sini Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata Kamu belum menghapus semua barang di wajahmu Kiyu Hong Lei sangat malu Dia dengan cepat memindahkan tangannya ke wajahnya Tetapi tidak ada apa-apa di sana Anda berbohong Tapi dia langsung menyadarinya di tengah kalimatnya Dia jatuh untuk perangkapnya Zuan juga tersentak Chu Chu Yan yang murni dan dingin Sebenarnya memiliki sisi gelap ini padanya Ekspresi Chu Chu Yan menjadi dingin Dia mendengus dan menatap Zuan Anda telah berhasil mengendalikan Chu Chu Yan untuk plus 256 plus 256 plus 256 Ini Dia khawatir tentang dia beberapa saat yang lalu Dan merasa bahwa dia mungkin tidak memenuhi tugasnya dengan baik sebagai seorang istri Namun pada akhirnya, dia bersenang-senang dengan wanita lain di sini Zuan tertawa malu Chu Yan Chu Chu Yan tidak ingin mendengar penjelasan apapun Dia memandang Kiyu Hong Lei dan berkata Jika saya ingat dengan benar, nona Kiyu belum menikah Dengan datang ke rumah seorang pria yang sudah menikah dan Melakukan hal-hal ini Orang-orang Sekte Iblis memang melakukan hal yang berbeda Chu Yan sendiri adalah orang yang cerdas Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi Dia secara kasar bisa menebak bahwa wanita ini adalah saingan kakak perempuannya dalam cinta Huff, dia terlihat seperti pelacur Aku tahu dia bukan orang baik Dia juga berbicara dan berkata Kaka, apakah kamu baru menyadarinya sekarang? Sekte Iblis semuanya tidak tahu malu dan tercelainya Meskipun dia jarang berbicara dengan berisik di sekitar kakak perempuannya Dia jelas harus berdiri di sisi kakaknya di sini Kiyu Hong Lei sangat marah di dalam Tetapi dia penuh dengan senyum di permukaan Memang, Sekte Iblis kita tidak tahu malu dan tercelainya Tidak mungkin kita bisa dibandingkan dengan klan besar yang benar Jika Anda berharga, maka Anda akan bekerja seperti anjing Begitu Anda tidak berguna, Anda akan tersapu keluar dan tidak pernah terlihat lagi Karena akan sangat mengerikan jika mereka menjatuhkan klan Justru monster Sekte Iblis kita yang selalu menemukan cara untuk menyelamatkan orang-orang ini Ah Zu, apa yang kamu katakan? Petik 2 Zuan berkeringat dingin Hei teman-teman, ini tidak terlalu serius Berpisah dari klan Cu adalah sesuatu yang kita sepakati sebelumnya Dan aku tidak ingin menyusahkan mereka Juga? Cu Yan, dia masih Kiyu Hong Lei segera memotongnya di sini dan menargetkan Cu Cu Yan Oh, kamu benar Saya ingat bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan klan Cu lagi Aku ingin tahu apa yang coba dibuktikan oleh seseorang dengan mondar mandir di sini Seolah-olah mereka memiliki alasan yang benar Petik 2 Napas Cu Cu Yan berhenti Keputusan klan Cu untuk memutuskan hubungan dengan Zuan selalu menjadi duri di hatinya Dia tidak berada di Bright Moon City saat itu Dan pada saat dia tahu, sudah terlambat Mereka berdua diam-diam memilih untuk tidak membicarakan ini Tapi sekarang, dia menghadapi konsekuensinya Benar, mereka berdua bukan suami istri lagi Cu Yuzhao sangat marah Dari mana Vixen ini berasal Anda mencuri pria orang lain Namun Anda melakukannya dengan keadilan yang dipaksakan Aku akan menghubungi kantor pemerintah dan meminta mereka menangkapmu sampah sekte iblis Tapi Kiyu Hong Lei hanya bersandar pada Zuan dengan apik Saya adalah teman baik Ahzu Dan saya tinggal di sini secara normal Jika Anda memberitahu saya Bukankah Anda menempatkannya di tempat yang canggung? Ahzu telah memperlakukan klan Cu Mu dengan penuh tanggung jawab Kan? Apakah ini caramu menggigit tangan yang memberimu makan? Kamu, Cu Yuzhao kehabisan kata-kata Bagaimana dia bisa menjadi tandingan seseorang seperti Kiyu Hong Lei Saintes sekte iblis yang bahkan tinggal di Immortal Abode untuk waktu yang lama Kelopak mata Cucu Yan melompat ketika dia melihat bagaimana dia bersandar pada Zuan Seharusnya aku membiarkan Zuxi Cixin menangkapnya daripada membiarkannya pergi Huff, aku sangat marah Dia berbalik dengan wajah tanpa ekspresi Yuzhao, ayo pergi Cu Yuzhao sedikit tidak senang dengan hasil ini Kakak, kamu adalah kekasih utamanya Bagaimana Anda bisa membiarkan jalang ini pergi? Tetapi ketika dia melihat seberapa cepat kakak perempuannya pergi Dia masih mengikutinya ketika dia mengukur jarak antara dirinya dan Kiyu Hong Lei Zuan hendak menjelaskan, tapi Kiyu Hong Lei menahannya Ah Zuu, bisakah kamu membawakanku air untuk mencuci muka? Saya merasa seperti ada koreng yang terbentuk di wajah saya Cucu Yan, yang baru saja mencapai pintu masuk, tiba-tiba berhenti Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dia melanjutkan tanpa berbalik Anda telah berhasil mengendalikan cucu Yan untuk plus 999 poin kemarahan Ketika dia melihat ekspresi penuh harap dan memohon Kiyu Hong Lei Zuan menghela nafas Setelah semua yang terjadi, dia akan tampak terlalu tidak berperasaan jika dia pergi sekarang Baiklah, aku akan mengambilkan air untukmu Hati panik Kiyu Hong Lei akhirnya tenang ketika dia mendengar apa yang dia katakan Wajahnya berseri-seri dengan senyuman Hong Lei, kita semua bisa akur, mengapa kamu harus mengatakan hal-hal kasar seperti itu Zuan membantunya mencuci muka sambil mengatakan ini dengan murung Bab 636, papan nama Kiyu Hong Lei mendengus Aku tidak tahan dengan sikapnya yang benar Itu adalah satu hal ketika saya mengunjungi Cumanor terakhir kali Dia memang istrimu saat itu, tapi Klancu sudah meninggalkanmu demi mereka sendiri Jadi bagaimana aku bisa membiarkannya lolos begitu saja Zuan menghela nafas, ini tidak seperti yang kamu pikirkan Itu adalah pilihan terbaik saat itu, dan Klancu membantu saya secara pribadi sesudahnya Petik 2 Kiyu Hong Lei cemberut, aku masih merasa mereka meninggalkanmu Zuan terdiam, dia mengerti bahwa semua keputusan yang dibuat oleh Klan harus mempertimbangkan manfaat kebanyakan orang Mereka pasti tidak bisa bertindak berdasarkan keinginan egois mereka sendiri Jadi dia mengerti mengapa Klancu melakukan apa yang mereka lakukan Namun, pemahaman adalah pemahaman Dia juga tidak merasa terlalu baik tentang ini Dia menemukan bahwa setelah tiba di dunia ini, dia tidak pernah memiliki keluarga sejati Kiyu Hong Lei memegang tangannya ketika dia melihat penampilannya yang sedih Oke, motifku juga tidak begitu murni Aku hanya tidak ingin melihatnya bertingkah sombong Zuan tersenyum dan menariknya kepelukannya Kamu monster sekte iblis, kan? Sangat wajar bagimu untuk melakukan hal seperti ini Setelah melakukan apa yang baru saja mereka lakukan, hubungan mereka membaik secara drastis Kiyu Hong Lei juga bersandar dengan nyaman kepelukannya untuk melanjutkan kasih sayang mereka yang baru saja berakhir Namun, Zuan tidak melupakan tujuannya untuk meninggalkan istana Dia membeli tempat tidur gantung dari toko di jalan Kiyu Hong Lei menemaninya Dia terkejut ketika dia melihat ini Kenapa kamu membeli ini? Untuk tuanmu tentu saja, cukup canggung bagi seorang pria dan wanita untuk hidup bersama Zuan menjelaskan Mata Kiyu Hong Lei melebar Kamu tidur di ranjang yang sama dengan tuan tadi malam Wajah Zuan memanas Bagaimana dia bisa berani mengakui hal seperti ini? Dia dengan cepat berkata, tidak mungkin Bahkan jika aku mau, apakah tuanmu akan setuju? Kiyu Hong Lei tersenyum Kamu benar, akan lebih masuk akal baginya untuk membunuhmu dengan satu pukulan Zuan berpikir dalam hati, itu bukan hanya pukulan Dia masih sakit karena tendangannya pagi ini Zuan harus pergi ke istana timur untuk bekerja setelah dia membeli tempat tidur gantung Ada sesuatu yang begitu besar yang terjadi di istana timur kemarin Jadi akan buruk jika sekretaris putra mahkota tidak muncul Keduanya dengan enggan berpisah Kiyu Hong Lei menghela nafas saat dia melihat sosoknya yang mundur Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya hari ini Dia jelas tidak boleh begitu dekat dengannya karena teknik kultivasinya Namun dia hanya harus berdebat dengan Cucu Yan Tetapi ketika dia mengingat sikapnya terakhir kali dia mengunjungi klancu Dia masih merasa tidak enak Dia akhirnya merasa lebih baik setelah menghadapinya secara langsung hari ini Zuan terus menerima poin kemarahan Cucu Yan sepanjang jalan menuju istana kekaisaran Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar membuatnya kesal Dia harus menemukan cara untuk meredakan amarahnya Tapi dia punya pekerjaannya untuk diurus terlebih dahulu Dia harus memasuki istana terlebih dahulu Zuan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi dan memasuki istana timur seperti biasa Dia segera mengungkapkan keterkejutannya ketika dia melihat istana timur yang rata Seseorang berbicara dari samping Bukankah ini Tuan Zhu? Zuan berbalik Dia memperhatikan bahwa seorang penjaga dengan lingkaran hitam sedang berjalan mendekat Dia tersenyum dan berkata Jadi itu Tuan Piao Piao Duan Diaw cukup terkejut Penjaga kekaisaran seperti dia jelas perlu mengenali semua orang yang masuk dan keluar dari istana timur Dia tidak menyangka sekretaris putra mahkota yang baru akan tahu namanya Orang ini jauh lebih baik daripada Sikun yang sombong itu Karena itu, dia segera memiliki kesan yang baik tentang Zuan Tuan Zhu, para pembunuh menyerang istana timur kemarin Bahkan ada seorang Grandmaster yang datang, dan yang mulia secara pribadi terlibat Tempat ini rata dengan tanah akibat gelombang ledakan Zuan bertanya dengan prihatin, apakah putra mahkota dan putri mahkota baik-baik saja? Mereka baik-baik saja, mereka hanya terguncang sedikit Kami menggunakan istana lain untuk sementara berfungsi sebagai istana timur Aku akan membawamu ke sana Piao Duan Diaw berkata dengan antusias Staff seperti mereka yang bekerja di istana semuanya bertujuan untuk tidak menyinggung siapapun Orang ini bahkan cukup baik padanya, jadi dia jelas tidak akan memperlakukannya dengan kasar Terima kasih, Tuan Piao Zuan menangkupkan tangannya Setelah interaksi kemarin, dia tahu bahwa ini adalah orang yang suka menjadi pusat perhatian, jadi dia jelas akan beradaptasi Piao Duan Diaw merasa luar biasa ketika mendengar Zuan memanggilnya Sir Piao Ekspresinya menjadi lebih dan lebih ramah Keduanya mulai mengobrol santai Piao Duan Diaw semakin merasa bahwa sekretaris baru ini adalah orang yang baik Dia akan memperkenalkan sekretaris ini pada Jiao Sigun lain kali Mereka dengan cepat tiba di istana timur yang baru Zuan mengunjungi putra mahkota terlebih dahulu, tetapi si gemuk tadi malam sangat khawatir sehingga dia benar-benar putus asa hari ini Dia bahkan tidak dalam mood untuk bermain lagi, jadi dia secara alami tidak ingin bertemu dengannya Zuan tidak keberatan sama sekali Dia senang tetap tidak terlihat untuk hari itu Namun, terus seperti ini tanpa melakukan apapun agak membosankan Beberapa saat kemudian, dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya dan mengetahui bahwa guru putra mahkota yang lebih rendah juga terluka cukup parah Bersama dengan hal besar yang terjadi kemarin, pelajaran hari ini dibatalkan Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Master Sekte Kakak Pah, bantu Tuan Honglei menyampaikan informasi kepada tuannya Tidak ada yang akan memperhatikan jika dia berjalan-jalan, bukan? Dia menyelinap menuju pintu masuk, tetapi dia akhirnya bertemu dengan seorang wanita cantik Zuan terkejut ketika dia melihat siapa orang itu Dia dengan cepat mundur beberapa langkah Saya menyapa putri mahkota Justru karena dia secara tidak sengaja menggendongnya, Kaisar dengan pelit ingin dia memotong tangannya Sekarang, jika dia benar-benar menabraknya, tidak akan ada tempat baginya untuk lari Putri mahkota ketakutan Dia dengan cepat mundur selangkah dan mendapatkan kembali pijakannya Dekorasi di gaunnya bertabrakan satu sama lain karena gerakannya yang tiba-tiba Namun, suasana hatinya jelas tidak terlalu bagus Dia berkata dengan cemberut, dan kemana kamu pergi Zuan jelas tidak berani mengatakan bahwa dia bolos kerja Setelah berpikir sebentar, dia menjelaskan Saya ingin menggunakan kamar kecil Putri mahkota mengerutkan kening dengan jijik Kamu terlambat hari ini Wajah Zuan memanas Setelah bermain-main dengan Qiyu Honglei, dia akhirnya terlambat Keamanan di luar istana sangat ketat dan ada tentara yang berpatroli di mana-mana Itu sebabnya ada penundaan Petik 2 Wanita ini memiliki penampilannya yang galak dan arogan lagi Penampilannya kemarin jauh lebih manis menurutnya Putri mahkota menyuarakan jawabannya Ingatlah untuk pergi lebih awal lain kali Sekretaris putra mahkota, selain menemani putra mahkota belajar Juga memikul tugas penting untuk memastikan keselamatan putra mahkota Saya tidak melihat Anda dimanapun kemarin ketika para pembunuh datang Untungnya, utusan token emas Sir Eleven tiba tepat waktu Anda harus belajar dari teladannya Tentu saja, tentu saja Saya pasti akan belajar dengan benar dari teladannya Zuan tidak berdebat dengannya bahwa akan lebih aneh lagi baginya Untuk tetap berada di istana timur ketika giliran kerjanya berakhir Huff, aku ingin tahu seperti apa ekspresi wanita ini Jika dia tahu aku justru token emas sebelas Putri mahkota mengerutkan kening Dia menghela nafas dalam Mengapa semua orang begitu tidak kompeten dan menyebalkan Lihatlah betapa dewasa dan tulusnya Sir Eleven Bagaimana dia memberikan rasa aman yang alami Namun orang ini hanya tahu bagaimana memasang senyum palsu itu Jika putra mahkota hanya memiliki orang-orang bodoh yang tidak berguna ini di sisinya Bagaimana mereka akan menghadapi Rajaki di masa depan Dia ingin mengatakan lebih banyak ketika seorang kasim yang lebih tinggi dan kurus bergegas mendekat Saya menyapa putri mahkota Yang mulia, Permaisuri berharap untuk bertemu Zuan mengenalinya sebagai salah satu dari dua kasim Permaisuri Gui kecil Setelah serangan di Istana Perdamaian Banyak kasim tinggi dibunuh oleh kelompok bayangan Kedua orang itu benar-benar dipromosikan seperti orang gila Putri mahkota mengangguk Ada terlalu banyak hal yang terjadi hari ini Saya hampir lupa mendoakan kesehatan Permaisuri Dia memanggil si gemuk yang tertegun ke samping dan hendak menuju ke tempat damai Gui kecil berkata dengan senyum lebar, Permaisuri telah mengundang semua orang dari Istana Timur juga Dia ingin memberi penghargaan kepada mereka yang dengan berani membelanya tadi malam Putri mahkota tertegun sejenak, tapi ini masuk akal juga, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya Meskipun Permaisuri bermaksud untuk mengikat beberapa orang dengan gerakan ini Putri mahkota tidak merasa perlu bertengkar karena masalah kecil dengannya Lebih jauh lagi, jika dia ikut campur dengan masalah ini Orang-orang di Istana Timur juga akan membencinya Dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh Jantung Zuan malah berdebar kencang Dia segera tahu bahwa Putra mahkota dan Putri mahkota Bahkan seluruh Istana Timur hanyalah papan nama, hanya kepura-puran Ini hanya demi bertemu dengannya Bab 637, Dorong dan Tarik Mereka semua bergegas ke Istana Perdamaian Seringkali merepotkan bagi rakyat biasa untuk memasuki istana Tetapi dengan Putra mahkota dan Putri yang memimpin Serta Kasim pribadi Permaisuri sendiri yang menemani mereka Semuanya berjalan lancar Di sepanjang jalan, Gui kecil menatap Zuan secara rahasia Menegaskan persahabatan mereka Saat dia melewati Zuan, dia berbicara dengan suara pelan Terima kasih, tuanku, karena telah menyelamatkan hidupku Mereka yang bekerja di Istana biasanya adalah orang-orang yang tajam Dia jelas tahu bahwa dia hampir dibungkam kemarin Dan hanya hidup karena Zuan Tidak hanya itu, dia bahkan dipromosikan ke Stasiun Kasim pribadi Permaisuri Zuan tersenyum Kau terlalu baik, jawabnya Kami hanya saling membantu Inilah yang ingin didengar Gui kecil Dia lebih gembira dengan kurangnya arogansi dalam sikap pihak lain Kita harus menemukan kesempatan untuk tumbuh lebih dekat di masa depan Dia tidak berani berbicara terlalu lama Terutama dengan begitu banyak orang di sekitar mereka Dengan kata-kata terakhir ini, dia pindah ke depan parti untuk memimpin Zuan juga tersenyum Dia tahu betapa hebatnya Kasim, setelah semua drama yang dia tonton di dunia sebelumnya Yang terbaik adalah tidak menyinggung orang-orang ini jika memungkinkan Dan akan lebih baik lagi jika dia bisa bergaul dengan mereka Tentu saja, dia harus memastikan semua ini dilakukan secara rahasia Dia pasti akan dipandang rendah oleh sebagian besar pengadilan jika dia selalu terlihat berkeliaran di sekitar mereka Meskipun mereka berdua hanya berbicara sebentar, percakapan mereka tidak luput dari telinga Putri Mahkota Dia pindah ke sebelah Zuan Apakah kamu akrab dengan para Kasim di Istana Perdamaian? Dia bertanya dengan cemberut Zuan bisa mencium aroma manisnya Kasim inilah yang memimpin saat Permaisuri sebelumnya mengundang saya untuk audiensi, jawabnya Kalian berdua sedekat ini setelah hanya satu pertemuan Putri Mahkota mengerutkan kening, bel alarm berdering di benaknya Apakah Permaisuri mencoba memasukkan mata-matanya ke Istana Timur? Mungkin saya hanya orang yang ramah, jawab Zuan sambil tertawa kecil Pada saat yang sama, dia tidak bisa melewatkan kewaspadaan Putri Mahkota Benar saja, tampaknya menantu perempuan memiliki permusuhan alami terhadap ibu mertua mereka Tidak peduli di dunia apa mereka berada Terlebih lagi, Permaisuri bukanlah ibu kandung Putra Mahkota Yang merupakan hal lain yang memicu kecurigaan Putri Mahkota Putri Mahkota terdiam sesaat Orang ini menganggap dirinya orang yang ramah secara alami Dari mana sih kepercayaan dirinya berasal? Ekspresi nakalnya benar-benar membuatnya kesal Wajah tanpa emosi dan teguh golden token Lord Eleven muncul di benaknya Seperti itulah seharusnya seorang pria Ketika dia ingat bagaimana dia memeluknya kemarin Dia tiba-tiba merasakan sisi pinggangnya menjadi hangat Disinilah dia meletakkan tangannya kemarin Putri Mahkota merasakan pipinya mulai terbakar Dia buru-buru menghilangkan pikiran acak ini Mengapa Permaisuri mencarimu kemarin? Dia bertanya Tidak banyak, dia hanya peduli dengan keandalan sekretaris baru Putra Mahkota Dia juga tertarik dengan detail apa yang terjadi pada Sikun Jawab Zuan Putri Mahkota menatapnya Dan bagaimana Anda menjawab? Permaisuri adalah nyonya istananya sendiri Dan wajar baginya untuk bertanya tentang semua hal ini Namun, untuk beberapa alasan Putri Mahkota merasa tidak tenang Seolah-olah Permaisuri mengulurkan tangan untuk ikut campur ke dalam wilayahnya sendiri Tentu saja saya menjawab bahwa saya adalah orang yang dapat diandalkan Ada pun masalah tentang Sikun Saya hanya memberitahu dia semua yang Anda perintahkan untuk kami katakan Zuan tidak puas menjadi satu-satunya yang harus menjawab pertanyaan Jadi dia mengubah topik pembicaraan Hah? Kenapa aku tidak melihat nenekmu dimanapun? Ahem? Maksudku, pelayan pribadimu? Suara Putri Mahkota terdengar sedikit khawatir Dia terluka parah dalam pertempuran pahit kemarin Dan jiwanya terluka Sayang sekali tidak ada obat yang tepat untuk mengobatinya Yang bisa dia lakukan hanyalah istirahat Zuan tercengang oleh wahyu ini Jadi Putri Mahkota pergi ke rumah sakit mencari obat untuk pembantunya Tapi kenapa dia tiba-tiba memberikan obat itu padaku? Rongmo mungkin akan pingsan jika dia tahu tentang ini Dia ingat betapa tergila-gilanya Putri Mahkota dengan identitasnya yang lain Dan sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya Dia memeriksa keindahan ini dari dekat Dia memiliki mata yang indah dan wajah oval Dan bibirnya lembab dan merah Dia harus mengakui bahwa dia benar-benar spesimen yang cantik Dia cukup baik untuk dianggap sebagai pasangan yang cocok untuknya Matanya mendarat di tanda kecantikan merah di antara alisnya Bagaimana hal ini dibuat? Kadang-kadang terlihat seperti bunga prem Dan di lain waktu, semanggi Itu terlihat cukup berkelas Putri Mahkota hendak mengatakan sesuatu yang lain Tetapi dia memperhatikan bahwa dia menatapnya begitu dia menatapnya Dia mengerutkan kening Tuan Zhu, tolong ingat status Anda Kenapa dia menatapku seperti ini? Apakah orang ini lelah hidup? Jika itu orang lain, dia mungkin akan meledak di tempat Tetapi dia tahu bahwa dia hanya orang biasa dari Bright Moon City Dan hanya berhasil mencapai stasiunnya melalui serangkaian peluang kebetulan Wajar jika dia tidak mengerti beberapa aturan Jika dia mengaduk sesuatu, rumor mungkin muncul Kedudukan sosialnya agak genting sekarang Dan banyak mata mengawasinya Semakin sedikit komplikasi, semakin baik Zuan terdiam saat melihat Putri Mahkota memalingkan wajahnya Seolah menghindari tatapan mesum Apakah Anda harus pergi sejauh itu? Aku hanya melihat tanda kecantikanmu Aku tidak bersetelah Anda atau apapun Rombongan mereka segera mencapai istana damai Putri Mahkota dan Putra Mahkota masuk untuk memberi hormat Dan Permaisuri tersenyum sebagai balasannya Dia tidak menatap Zuan sedikitpun Permaisuri dan Putri Mahkota mengobrol dengan ramah Zuan mendengus jijik Lihatlah tindakan ibu dan anak yang penuh kasih ini Putri Mahkota jelas tidak mempercayai Permaisuri Dan Permaisuri mengungkapkan ketidakpuasannya dengan Putri Mahkota baru kemarin Namun ketika mereka bertemu tatap muka Mereka terlihat seperti sahabat Tes, wanita benar-benar menakutkan Setelah bertukar obrolan ringan Permaisuri menganugerahkan hadiah kepada yang lain di Istana Timur Memberi mereka penghargaan atas layanan mereka dalam melindungi Putra Mahkota dan Putri Putri Mahkota menatap Zuan sekilas Mengharga yang lain adalah satu hal, tetapi orang ini telah pergi lebih awal kemarin Kontribusi omong kosong apa yang dia buat Tenang, tenang, Anda seorang wanita yang bijaksana dan berbudiluhur Bagaimana Anda bisa menggunakan kata-kata kasar seperti itu? Sebuah dorongan datang dari Putra Mahkota yang gemuk, dan dia mulai mengamuk, menuntut makanan Permaisuri baru saja akan mengirim mereka pergi, tetapi ketika dia melihat ini, dia tersenyum Dia memerintahkan pelayan untuk membawa mereka ke samping untuk beberapa minuman Putri Mahkota tidak punya pilihan selain ikut Dia tidak perlu khawatir tentang makanan yang diracuni, karena Putra Mahkota adalah anak dari kakak perempuan Permaisuri Mereka berada di pihak yang sama, bersatu melawan Rajaki Cara suaminya, dalam nama saja, menghirup makanan itu benar-benar memalukan Sayangnya, dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, dan memaksa dirinya untuk menatap kosong ke satu sisi Lord Eleven, yang telah menyelamatkannya dari krisis berbahaya, tanpa disadari muncul di benaknya lagi, dan dia menghela nafas dalam Yang lain dari Istana Timur juga dibawa ke bagian lain istana untuk minum Mereka semua sangat tersentuh oleh penghargaan Permaisuri Zuan diam-diam dibawa ke istana lain oleh Gui kecil Di sana, Permaisuri sedang duduk dengan nyaman di kursi malas, gaunnya menguraikan lekuk tubuhnya yang menggerahkan Pantatnya lebih lebar dari bahunya, pahanya lebih tebal dari Dewi Zuan diam-diam mengevaluasinya Dia juga tidak tahu apa yang dipikirkan Kaisar, mengabaikan wanita yang begitu menakjubkan Dia mengalami kekeringan, kawan Permaisuri dengan santai melambaikan Little Gui Kasimlu sepertinya telah diberi instruksi sebelumnya Dia juga mengundurkan diri keluar Zuan tidak bisa menahan tawa Permaisuri menyuruh semua orang mundur, dan hanya menahan mereka berdua di sini Jangan bilang kamu berdengan tubuhku Ekspresi Permaisuri tumbuh sedingin dan segelap badai musim dingin Pelayan kotor, kamu semakin berani dari hari ke hari Percayalah ketika saya mengatakan bahwa saya dapat membuat Anda diseret dan dipukuli sampai mati dengan tongkat di tempat Zuan juga kehilangan senyumnya Permaisuri, saya telah menunjukkan rasa hormat yang diperlukan di depan orang lain, namun Anda membawa saya ke tempat pribadi seperti itu hanya untuk mengancam saya Mungkinkah Anda mendapatkan sesuatu yang salah? Petik 2 Jantung sang Permaisuri berdetak kencang ketika dia memperhatikan tatapannya yang invasif Untuk beberapa alasan, hatinya, yang telah kering terlalu lama, merasa seolah-olah telah disiram oleh hujan musim semi yang masih muda Dia meluruskan agak tidak wajar, dan suaranya kehilangan sebagian dari tepinya Permaisuri ini, aku membawamu ke sini untuk menanyakan apa yang terjadi dengan pembunuh itu Perubahan sikapnya yang tiba-tiba dan cara dia berbicara dengan lebih informal, membuat Zuan sedikit terkejut Apakah saya harus bersikap galak kepada Anda sebelum Anda bertindak secara sopan? Bisakah Anda entah bagaimana menjadi masokis? Jangan khawatir, jawabnya pelan Pembunuh itu sudah berada di bawah kendaliku Dia tidak akan menyebabkan masalah lagi Ekspresi Permaisuri berkedip Kau tidak membunuhnya Zuan tersenyum Bagaimana jika Permaisuri diam-diam membunuhku setelah aku membunuhnya? Ekspresi Permaisuri berfluktuasi beberapa kali Pikiran ini telah terlintas di benaknya sebelumnya Dia memang merencanakan agar Kasim Lu menemukan kesempatan untuk membungkamnya Meskipun membunuh Sekretaris Putra Mahkota agak merepotkan Itu adalah risiko yang layak diambil, demi reputasinya Dia tidak ingin ada orang yang memiliki pengaruh terhadapnya Tenang, kata Zuan Selama saya aman dan sehat Orang itu akan selalu berada di bawah kendali saya Tetapi jika sesuatu terjadi pada saya Saya tidak bisa berjanji bahwa rumor tidak akan muncul di mana-mana Anda telah berhasil mengendalikan Liuning untuk 444 poin kemarahan Permaisuri menggertakan giginya karena marah Dia jelas tahu bahwa dia mengancamnya Tetapi yang terburuk, dia tidak bisa berbuat apa-apa Apakah kamu tahu bahwa kita berdua akan selesai jika pembunuh itu melarikan diri? Katanya Muram Saya telah membuat pengaturan yang sesuai Tidak akan ada komplikasi, kata Zuan dengan penuh percaya diri Saya harap Anda tidak mengecewakan saya Enyah Permaisuri menggosok pelipisnya Dia merasa sangat jengkel Wajah Zuan menjadi dingin Dia maju selangkah dan mencubit pipinya Wanita, jangan bicara seperti itu padaku Dia tahu bahwa, dalam hubungan yang aneh ini Semakin lemah dia muncul, semakin mudah baginya untuk melangkahi dia Dia harus mengambil inisiatif untuk mengendalikan situasi Permaisuri tercengang Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan berani bersikap kasar padanya Bab 638, Gerakan Mematikan Omong kosong sebelumnya adalah selama serangan para pembunuh Tidak ada yang memperhatikan sisi ini saat itu Tapi sekarang, putra mahkota dan putri tidak jauh Dan orang-orang istana timur juga ada di luar Kasim Ludan yang lainnya menjaga pintu masuk Beraninya dia Tapi untuk beberapa alasan Perasaan tertekan ini benar-benar pengalaman baru baginya Meskipun rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa dia menolak Bahkan membencinya karena melakukan ini Setiap sel tubuhnya menangis dalam kesenangan Baik tubuh dan hatinya tetap tenang terlalu lama Orang ini membuatnya merasakan perasaan yang sama seperti yang dia rasakan Ketika dia pertama kali melihat kaisar Dia mengambil napas dalam-dalam dan menghilangkan pikiran-pikiran itu dari benaknya Dia melakukan yang terbaik untuk menghentikan suaranya agar tidak bergetar Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Zuan dengan tenang berkata Ini untuk membuat permaisuri memahami hubungan kita saat ini Saya tidak akan sopan jika Anda memanggil saya pelayan kotor lagi Petik 2 Napas permaisuri menjadi tergesa-gesa Dadanya yang mengesankan naik dan turun Matanya yang biasanya bermartabat hampir meneteskan air mata Bagaimana kamu akan bersikap tidak sopan padaku? Napas Zuan berhenti Dia benar-benar tidak mengharapkan ini Dia hanya berencana untuk menakut-nakutinya sedikit Untuk mendapatkan sedikit rasa hormat Tapi bukankah reaksinya sedikit berlebihan? Senyum permaisuri sangat berbahaya Brat, jangan berpura-pura seperti kamu benar-benar akan melakukan apa saja padaku Bahkan jika saya hanya tinggal di sini dan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan Apakah Anda benar-benar berani? Untuk beberapa alasan Dia bahkan merasakan sedikit harapan ketika dia mengatakan ini Dia takut pada dirinya sendiri ketika dia memikirkan hal ini dan dengan cepat menekan pikiran itu Zuan Dia harus mengakui bahwa dia benar-benar tidak berani melewati batas itu Permaisuri itu terlalu kuat Dia bisa membunuhnya dengan satu pikiran Meskipun Kaisar jarang meninggalkan istana Rahasia jarang menjadi rahasia selamanya Dengan indera kedewaannya Akan sulit bagi apapun untuk menghindari telinganya Meskipun permaisuri seperti buah persik matang dan berair yang siap dipetik Dia tidak berani mengambil risiko sebesar itu Lagipula, dia masih memiliki banyak hal yang ingin dia lakukan Melihat bahwa dia tertegun sejenak Permaisuri terkekeh dan mendorong tangannya menjauh Tebing tidak berguna di hadapan permaisuri ini Kita semua hanya akan memikirkan urusan kita sendiri di masa depan dan berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi Tolong jangan sia-sia mencoba menggunakan perselingkuhan itu untuk melawan saya Petik 2 Ini sebenarnya semua yang Zuan harapkan juga Tetapi jika dia mengakuinya sekarang Maka itu tampak agak memalukan Wanita dewasa sama sekali tidak seperti gadis muda Sai, kenapa aku merasa seperti dipermainkan Ini sangat memalukan Pada saat ini, seseorang tiba-tiba masuk dari pintu masuk Zuan dan permaisuri segera meluruskan sosok mereka dan memperlebar jarak Permaisuri tidak senang Kenapa kamu masuk ke dalam Orang yang datang sebenarnya adalah Kasimlu Matanya yang seperti elang menatap Zuan Permaisuri, apakah anda ingin pelayan tua ini membunuhnya Zuan terkejut Ini adalah lawan di peringkat ke-9 Pintu masuknya juga sangat dekat Jika dia ingin mendengarkan Maka dia dapat dengan mudah mendengar apa yang terjadi di dalam Aku terlalu ceroboh Tapi dia tidak begitu takut Dengan kultivasinya saat ini Meskipun dia tidak bisa menang melawan Kasim tua ini Tidak terlalu sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri Selain itu, tidak mungkin permaisuri ingin masalah ini keluar Jadi dia tidak akan meminta bantuan orang lain Permaisuri memberinya ekspresi terkejut Dia tidak berharap dia tetap tenang dalam situasi ini Dia menggelengkan kepalanya Tidak perlu, saya tahu apa yang saya lakukan Kemudian, dia menatap Kasim dengan tidak senang Bukankah aku sudah menyuruhmu menunggu di luar Siapa yang menyuruhmu masuk sendiri Ekspresi seram Kasim lu segera berubah menjadi senyum minta maaf Yang mulia, itu karena saya baru saja menerima beberapa informasi penting yang perlu anda ketahui Zuan benar-benar terdiam Ekspresi orang ini berubah terlalu cepat Kan? Sim benar-benar jenis yang berbeda Terus butliking saya kira Tidak peduli bagaimana anda mengjilat Anda tidak akan mendapatkan satu remah pun Kalau begitu bicaralah Permaisuri memulihkan sikap apatis awalnya dan berbaring di kursinya Mata Kasim lu terbakar dengan gairah ketika dia melihat lekuk tubuhnya yang indah Sayangnya, api dengan cepat meredup ketika dia memikirkan sesuatu Dia berbalik dan menatap Zuan, ekspresinya agak ragu-ragu Tidak apa-apa, Tuan Zuan akan menjadi salah satu dari kita di masa depan Permaisuri tertawa Dia tidak keberatan menggunakan hal-hal sepele ini untuk mendekatkan Zuan Zuan terdiam saat melihat mata penuh permusuhan dari Kasim lu Bro, kamu bahkan tidak punya pipi Mengapa kamu memperlakukan semua orang sebagai sainganmu dalam cinta? Kasim lu berkata, melaporkan kepada Permaisuri Jenderal pengawal kiri Cheng Siong saat ini sedang menyelidiki utusan bordir di dalam istana Menyelidiki utusan bordir, apa dia sudah gila? Permaisuri tercengang Utusan bordir adalah ajudan terpercaya kaisar Dari mana Cheng Siong mendapatkan keberanian untuk melakukan ini? Zuan panik di dalam Dia secara tidak sadar merasa ini adalah skema yang diarahkan padanya Kasim lu kemudian menjawab Kami menerima informasi bahwa ada seorang pembunuh yang mengenakan seragam utusan bersulam Itu sebabnya jumlah seragam utusan bordir sedang diperiksa Mereka yang berada di pihak utusan bordir tidak senang dengan ini dan saat ini menentangnya Zuan merasa seolah-olah seember air dingin ditumpahkan padanya Dia langsung bereaksi Cheng Siong mengejarnya Cheng Siong kembali dengan semangat rendah setelah gagal tadi malam Tapi dia pasti memutuskan untuk membalas lebih kuat hari ini Kali ini, penyelidikannya sangat teliti Dia bahkan berhasil mengetahui bahwa dia menggunakan seragam utusan bordirnya untuk mengirim Snow keluar Sepertinya dia menentang utusan bordir lainnya Tetapi pada kenyataannya, ini adalah serangan mematikan terhadapnya Yun Jianyu masih bersembunyi di rumahnya Untungnya, dia bisa lolos dari deteksi kemarin Tetapi mungkin tidak mudah baginya untuk lolos jika mereka melanjutkan pencarian hari ini Apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pikirannya bergerak dengan kecepatan kilat Pada saat yang sama, dia agak menyesal Dia akhirnya memandang rendah kecerdasan orang-orang di dunia ini Ini bukan apex dari novel dan game yang dia mainkan Ini semua adalah orang-orang yang cukup tajam untuk duduk di posisi mereka Dia dengan cepat memikirkan tindakan pencegahan Pikiran pertamanya adalah menggunakan permaisuri untuk meminta bantuan Tetapi apa yang harus dia katakan? Jika dia tidak mengungkapkan identitasnya sebagai utusan bersulam Mengapa permaisuri membantu utusan bersulam yang tidak terkait? Tetapi jika dia memberi tahu dia tentang identitasnya yang lain Bagaimana dia bisa menjelaskan kepadanya bahwa dia membawa seorang pembunuh? Dia mungkin berasumsi bahwa dia mengenal para pembunuh Hal-hal akan menjadi lebih bermasalah saat itu Selanjutnya, dia memiliki klan Liu di belakangnya Setelah mengetahui statusnya sebagai utusan bordir Sulit untuk memastikan bahwa dia tidak akan memberi tahu klan Itu akan membuat segalanya lebih berbahaya baginya Karena Kaisar dan Raja Ki ingin dia pergi Haruskah dia menghubungi Suksi Ciksin? Dia tidak akan membiarkan orang lain memanjatnya begitu saja Selanjutnya, mereka mengobrol dan bergaul dengan cukup baik kemarin Tidak mungkin, tidak mungkin Segalanya akan menjadi lebih rumit jika rubah tua Suksi Ciksin Mengetahui bahwa dia melepaskan seorang pembunuh Sementara dia berpikir Permaisuri yang berbaring di kursinya berkata sambil tersenyum Cheng Xiong adalah seseorang di bawah Raja Ki Dia khawatir yang mulia akan menggunakan ini Sebagai kesempatan untuk memindahkannya dari posisi pentingnya Jadi dia sudah mencoba semua yang dia bisa Tidak apa-apa Biarkan dia dan utusan bordir melakukan pertempuran udara kecil mereka Zuan terkejut Cheng Xiong adalah seseorang di bawah Faksi Raja Ki Tidak heran dia sangat peduli dengan penyelidikan ini Tunggu, ada yang bisa kulakukan Permaisuri, jika tidak ada yang lain Maka saya pergi dulu Zuan membungkuk kepada Permaisuri lagi Dia harus menunjukkan etiket yang tepat padanya di depan orang lain Kasim Lu, kirim dia keluar untukku Permaisuri melambaikan tangannya Dia sepertinya tidak ingin berinteraksi dengan Kasim Lu secara pribadi lagi Dipahami Kasim Lu membawa Zuan keluar dari gerbang Ekspresinya agak mengerikan Aku menyentuh Dewi yang dia impikan setiap malam Jadi itu normal baginya untuk membenciku Sepertinya tidak ada yang cocok dengannya Ketika mereka meninggalkan ruangan Kasim Lu menutup pintu Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian ragu-ragu Pada akhirnya, dia masih berkata Kamu benar-benar penjahat tanpa nyali Apakah Anda benar-benar takut pada yang mulia tahu? Petik 2 Zuan tercengang ketika dia melihat bagaimana orang ini kesal Namun tidak bertindak Ini bukan yang dia harapkan Mengapa dia merasa Kasim ini benar-benar mendukung tindakannya? Bukankah dia selalu menyukai Permaisuri itu? Mengapa dia membiarkan pria lain mendekatinya? Dia bahkan terlihat sangat bersemangat Kasim Lu Atau mungkin Kasim Hijau Bab 639 Bunuh penjahat Zuan tersenyum malu Kasim telah salah paham Saya sangat menghormati Permaisuri Mengapa saya melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya? Petik 2 Heh Kasim Lu menyeringai Zuan benar-benar tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan tua ini Setelah beberapa kalimat lagi Dia mengucapkan selamat tinggal padanya Dia dengan cepat tiba di ruang samping Putra Mahkota sedang menjejali wajahnya Mulut dan jari-jarinya berlumuran minyak Ekspresi Putri Mahkota benar-benar dingin Dia jelas ingin menguliahi Putra Mahkota Namun dia khawatir ini adalah istana perdamaian Jadi buruk jika orang lain melihatnya menguliahi Putra Mahkota Dia hanya bisa menahan semuanya Tetapi semakin dia bertahan Semakin marah dia Dia berkata sambil mencibir Putra Mahkota, apakah kamu sudah selesai makan? Sudah waktunya bagi kita untuk kembali Petik 2 Lemak itu menggelengkan kepalanya Mereka bilang masih banyak makanan yang datang Ada domba kukus, kukus kaki beruang, kukus ekor rusa, bebek panggang, ayam panggang, angsa panggang, babi rebus, bebek rebus, ayam rebus, daging rempah, daging kering udara, sosis, aneka sayuran, ayam asap, sup babi, lengket nasi bebek Kelopak mata Putra Mahkota terbelalak Saat mendengar semua ini Wanita ini benar-benar berubah-ubah Sangat baik ketika aku memakai topeng itu Mengapa kamu benar-benar berbeda sekarang Dia hanya bisa berkata dengan sabar Permaisuri memberi kami banyak hal Tapi aku bahkan tidak berada di istana timur kemarin Saya merasa bersalah menerima semua ini Jadi bagaimana kalau kita memberikannya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan barang-barang ini Mereka yang benar-benar membutuhkannya Putri Mahkota merasa pria ini setidaknya memiliki kesadaran diri Lupakan saja, bawa saja mereka Mereka yang pantas mendapatkan hadiah sudah menerimanya Jadi Anda bisa menyimpan apa yang diberikan kepada Anda Petik 2 Sebagai Putri Mahkota Dia secara alami tidak akan melakukan sesuatu seperti mengambil hadiah dari bawahannya Jika tidak, Permaisuri akan menjadi dermawan Sementara dia menjadi orang jahat Hum, tunggu Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu Memang ada seseorang yang tidak menerima imbalan apapun Dia tiba-tiba merasa bersemangat dan memanggil si gemuk besar Putra Mahkota, kita harus mengucapkan terima kasih kepada token emas Tuan 11 Dia menyelamatkan kita kemarin Zuan yang gugup menghela nafas lega ketika dia mendengarnya mengatakan ini Syukurlah Putri Mahkota itu pintar Itu karena dia pintar sehingga meskipun Zuan ingin menyeret Putri Mahkota langsung Untuk berurusan dengan Cheng Siong Dia khawatir dia akan mencium sesuatu yang mencurigakan setelahnya Dia tidak bisa membiarkan siapapun membuat hubungan sedikitpun Antara Sekretaris Putra Mahkota dan Golden Token 11 Itulah mengapa dia hanya bisa membuat saran yang bijaksana Dan membuat Putri Mahkota memikirkan Golden Token 11 sendiri Dengan begitu, tidak akan ada masalah Putra Mahkota benar-benar tenggelam dalam makanan sekarang Ketika dia mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan berkata Aku tidak akan pergi Aku belum selesai makan Makan, makan, makan Hanya itu yang kamu tahu caranya Putri Mahkota akhirnya tidak bisa menahannya lagi Wajahnya tertutup rasa jijik saat melihat Putra Mahkota bergoyang-goyang gemuk Kamu bahkan tidak peduli dengan orang yang menyelamatkan hidupmu Begitu yang mulia dan tutor yang lebih rendah mengetahui hal ini Mereka akan memarahimu lagi Putra Mahkota melindungi makanan di depannya Seolah-olah dia khawatir dia akan menggesek semuanya ke lantai Lagi pula, itu bukan pertama kalinya dia melakukan itu Setelah berhasil melindungi makanannya, dia menghela nafas lega dan berkata Tidak bisakah kita meminta penjaga kekaisaran itu datang dan memberinya hadiah Kenapa kita harus lari jauh-jauh ke sana Zuan panik Apa yang dikatakan Putra Mahkota itu tidak sepenuhnya tanpa alasan Semua penjaga dan pejabat adalah bawahan keluarga kerajaan Mengapa Master harus mengunjungi subjek sendiri Untungnya, Putri Mahkota mendengus dan berkata Kita jelas perlu mengungkapkan ketulusan kita ketika orang lain menyelamatkan hidup kita Selanjutnya, sebagai keluarga kerajaan, kita harus memenangkan rakyat kita dengan niat baik Ini adalah sesuatu yang seharusnya sedikit usaha tetapi manfaatnya besar Tetapi terlepas dari bagaimana dia mencoba berunding dengannya Putra Mahkota tetap tidak tergerak Pergilah sendiri kalau begitu, jika kamu benar-benar ingin pergi Makanan jelas merupakan prioritas yang lebih tinggi daripada orang yang menyelamatkan hidupnya Putri Mahkota menggertakkan giginya Dia memutuskan dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi Dia melambaikan tangannya dan berkata, kita pergi Zuan mengikuti di belakangnya Dia menghela nafas ketika dia mendengar dentingan dekorasi di gaunnya Putri Mahkota benar-benar dalam suasana hati yang buruk Atau gaunnya tidak akan terlalu berisik Pejabat tinggi selalu suka memakai ornamen batu giyok pada mereka Ini berfungsi untuk mengekspresikan kejujuran dan karakter lurus mereka Karena mereka akan membuat suara kemanapun mereka pergi Sehingga mereka tidak bisa menyelinap dengan mereka Pada saat yang sama, ini adalah jenis dekorasi Serta cara untuk membantu membatasi bantalan seseorang Dan hanya memungkinkan gaya berjalan anggun yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat Hanya pada kecepatan yang sempurna Leontin Giok akan mengeluarkan suara yang paling menyenangkan Itulah mengapa suara yang berasal dari gaun putri Mahkota sudah agak tidak sopan Dia pasti sangat marah oleh putra Mahkota Dia sudah diam-diam meninggalkan pasukan beberapa waktu lalu Dia mengeluarkan seragam golden token 11 dari brilliant glass bednya Dan dengan cepat berganti pakaian di sepanjang jalan Bergegas ke kediaman istananya sendiri Saya harap saya bisa tepat waktu Dia berdoa di dalam Cheng Siong menjelaskan bahwa dia akan menargetkannya Dia mungkin membuatnya terlihat seperti menargetkan utusan bordir lainnya Tapi dia pasti akan segera menuju ke arahnya Benar saja, Cheng Siong sudah mengepung halaman dengan sekelompok besar penjaga kekaisaran Cheng Siong berkata, Tuan Sebelas, kami sedang melakukan pemeriksaan rutin Jika Anda tidak menjawab, saya akan masuk ke dalam bersama anak buah saya Melihat tidak ada respon setelah mengatakan ini, bibirnya melengkung ke atas Kemudian, dia berkata kepada bawahannya, karena Tuan Sebelas tidak ada di sini, maka buka saja pintunya Zuan memperhatikan bahwa ada dua penjaga kekaisaran yang berpakaian berbeda Mereka tidak terlihat seperti penjaga kekaisaran, melainkan seperti peneliti pustakawan Ini mungkin Master Rune Mereka berspesialisasi dalam ukiran Rune dan mampu menghasilkan banyak hal ajaib Rune halaman ini semuanya dibuat oleh mereka, jadi tentu saja mereka bisa membukanya Zuan mendengus ketika dia melihat mereka akan membuka formasi Dia berjalan mendekat Apa yang kalian semua lakukan? Cheng Siong menyeringai ketika dia melihatnya tiba, dan kemudian dia tersenyum malu Sir Eleven kembali pada waktu yang tepat Anda menyelamatkan kami dari upaya mendobrak pintu Kami sedang memeriksa situasi dengan seragam utusan bordir Saya meminta Tuan untuk membawanya keluar sehingga semua orang dapat melihatnya Petik 2 Zuan mencibir Apa hakmu untuk menyelidiki utusan bordir? Apakah saya harus melakukan apapun yang Anda suruh? Kamu pikir kamu siapa? Napas Cheng Siong berhenti Dia tidak berharap orang ini langsung menjatuhkan kepura-puran Anda telah berhasil mengendalikan Cheng Siong untuk plus 888 poin kemarahan Jangan salahkan aku karena bersikap kasar kalau begitu Ekspresi Cheng Siong segera menjadi dingin Para penjaga kekaisaran melaporkan melihat seseorang mengenakan seragam utusan bordir yang tidak seharusnya Itulah mengapa kami sedang menyelidiki seragam utusan bordir Zuan memotongnya Apa lelucon? Karena penjaga istana menyadari bahwa itu adalah seorang pembunuh Mengapa mereka tidak menangkapnya di tempat dan bersikeras melakukan semua ini setelah itu? Saya punya cukup alasan untuk mencurigai bahwa Anda dengan sengaja membuat tuduhan palsu Seseorang seperti Cheng Siong yang mencapai posisinya secara alami adalah seseorang dengan resolusi yang cukup Dia segera berkata, kebenaran akan terungkap Jika Sir Eleven tidak bersalah, lalu mengapa Anda tidak membiarkan kami menyelidiki situasi ini? Anda dapat dengan mudah meyakinkan kami dengan kebenaran Petik 2 Zuan mencibir Logika macam apa itu? Anda melemparkan kotoran ke wajah saya dan menuntut saya membuktikan bahwa saya tidak bersalah Lalu bagaimana jika saya mengatakan bahwa Anda makan 2 mangkuk kotoran untuk sarapan Jadi perut Anda harus dipotong agar semua orang bisa melihatnya Dengan begitu, kami bisa membuktikan ketidakbersalahanmu dengan melihat apakah ada kotoran di dalamnya atau tidak Penjaga kekaisaran di sekitarnya semua melakukan yang terbaik untuk menahan tawa mereka Mereka ingin tertawa, tapi tidak bisa Itu benar-benar perasaan yang sangat mengerikan Anda, Cheng Siong meraung marah Anda telah berhasil mengendalikan Cheng Siong untuk plus 999 poin kemarahan Tangkap orang ini Tebas dia jika dia melawan Dia sudah penuh dengan niat membunuh Sampai-sampai dia mulai merasakan kegembiraan Sebagai penyidik kasus ini Dia saat ini memiliki wewenang dan alasan atas kecurigaannya Selama orang ini melawan Maka dia bisa mengklaim bahwa dia melawan karena rasa bersalah Jadi membunuhnya adalah pilihan yang logis Zuxi Cixin dan yang lainnya tidak akan bisa berkata apa-apa setelahnya Bab 640, wanita yang tangguh Iya pak, penjaga di sekitarnya semuanya adalah bawahan langsungnya Mendengar itu, mereka menyerbu dan mengepung Zuan Pihak lain adalah utusan token emas Jadi mereka tidak berani bertindak sembarangan Namun, mereka memiliki jenderal yang memimpin mereka Dan penjaga kekaisaran untuk mendukung mereka Orang ini sendirian, jadi dia pasti sudah mati Ekspresi Zuan sangat serius Dia memfokuskan semua konsentrasinya dalam persiapan serangan mendadak Suara arogan yang dingin terdengar di telinganya Haruskah aku membantu? Zuan tidak bisa menahan tawa Ternyata Yun Jianyu memperhatikan situasi sepanjang waktu Dia terkeke ketika dia memikirkan bagaimana dia mengintip melalui celah-celah pintu Tidak perlu, aku akan lebih mati jika kamu keluar sekarang Zuan dengan cepat menjawab melalui Lelucon macam apa ini? Jika Yun Jianyu mengekspos dirinya sendiri Maka dia akan mati berkali-kali Huff, kamu pasti mati jika aku tidak muncul Yun Jianyu jelas tidak senang diperlakukan sebagai beban Tenang, aku punya rencana Zuan dengan cepat menjawab sambil melihat ke arah dengan gugup Putri mahkota, kenapa kamu belum datang? Pria masa depan anda dalam bahaya Seolah-olah dia mendengar doanya Sosok berpakaian mewah muncul di dekatnya Zuan memikirkan sesuatu Dia dengan keras memarahi Cheng Siong, apakah itu karena aku menyelamatkan Putri mahkota Dan menghancurkan rencanamu tadi malam Sehingga kamu begitu bertekad untuk menyingkirkanku Putri mahkota mengerutkan kening ketika dia mendengar ini Dia bingung mengapa ada begitu banyak penjaga kekaisaran yang mengelilingi tempat itu Tetapi dia segera sampai pada beberapa kesimpulan ketika dia mendengar suara ini Dengan statusnya, dia secara alami mengerti bahwa Cheng Siong adalah bagian dari Faksi Rajaki Mungkinkah mereka benar-benar berada di balik serangan kemarin? Konflik antara Putri mahkota dan Rajaki sudah mencapainya Tidak ada yang terlalu mengejutkan saat ini Cheng Siong hendak memberikan perintah untuk menyerang Tetapi ketika dia mendengar ini, dia terkejut dan marah Omong kosong macam apa yang kamu semburkan Anda telah berhasil mengendalikan Cheng Siong untuk Kata-kata yang diucapkan Zuan bisa membuatnya langsung mati Jika dia melakukan tuduhan kriminal seperti ini, maka seluruh klannya akan dimusnahkan Zuan berkata dengan dingin, tidak ada rahasia yang bisa tetap menjadi rahasia selamanya Kecuali semua orang yang terlibat sudah mati Jika ini bukan tujuan Anda, lalu mengapa Anda menuduh saya seolah-olah Anda kehilangan akal? Apakah token utusan emas ini mudah diganggu? Dengan ini, tentara Cheng Siong tidak bisa tidak melihat jenderal mereka Ini benar-benar sangat aneh Utusan bordir adalah sosok yang biasanya dihindari Sudah merupakan berkah jika utusan ini tidak datang mencarimu Namun Anda sengaja memprovokasi salah satu dari mereka, apalagi utusan token emas Cheng Siong hampir meledak karena marah Membingkai orang lain bukanlah hal baru baginya Tapi kali ini, dia benar-benar merasa Zuan curiga Bahwa dia ada hubungannya dengan para pembunuh Namun sekarang, dialah yang dicurigai Petik dua tanda seru Anda berani memfitnah nama saya Mati Dia mengacungkan pedangnya Gelombang kekuatan yang melonjak membelah Zuan Dia juga punya niat lain untuk melakukan ini Dia ingin menyaksikan keterampilan tempur Zuan Setelah terungkap bahwa dia berasal dari elemen api Selanjutnya mampu menggunakan pedang api tadi malam Maka itu akan membuktikan segalanya Zuan mendengus Dia mengirim telapak tangannya ke arah pedang Sutera pemakan surga menyedot semua ki di pedangnya Apa nama teknik ini? Cheng Siong sangat bingung Setiap kali mereka bertarung, kekuatannya tiba-tiba menghilang Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa mengalahkan lawannya satu lawan satu Apa yang kalian semua lihat? Serang dia Penjaga kekaisaran istana semuanya memiliki teknik formasi yang mereka kuasai Begitu mereka bertarung bersama, satu lawan tidak memiliki peluang melawan mereka Para penjaga itu sudah menyelesaikan formasi mereka Mereka mengangkat busur mereka untuk menembak lawan mereka Tiba-tiba, suara bermartabat terdengar dari samping Berhenti Apa yang kalian semua lakukan? Semua orang menoleh Mereka segera membungkuk hormat ketika mereka melihat siapa itu Kami menyambut Putri Mahkota Cheng Siong terkejut Kenapa wanita ini ada di sini? Namun, dia membungkuk sekaligus Tidak berani menunjukkan kelalaian apapun Mata Putri Mahkota dengan dingin mengamati tempat ini Kalian semua benar-benar sesuatu Saya tidak melihat Anda semua melakukan banyak hal ketika para pembunuh menyerang kemarin Namun bukankah Anda kuat dan bersemangat sekarang? Petik 2 Para penjaga kekaisaran semua malu setelah dikritik seperti ini oleh Putri Mahkota Cheng Siong relatif lebih tenang Dia dengan cepat menjelaskan Putri Mahkota telah salah paham Kami hanya menyelidiki Dia kemudian menjelaskan bagaimana penjaga gerbang istana memperhatikan bahwa ada seseorang yang berbaur dengan seragam utusan bordir Putri Mahkota mendengus Karena kamu tahu bahwa orang itu adalah seorang pembunuh Lalu mengapa kamu tidak menangkapnya? Zuan hampir tertawa terbahak-bahak Itu gadisku Pikirannya sama denganku Cheng Siong berhenti bernapas sejenak Dia dengan cepat menjelaskan Kami baru tahu nanti Putri Mahkota berbalik untuk menatap Zuan Dia berpikir Sir Eleven sama keren dan tampannya seperti yang saya ingat Bibirnya tidak bisa membantu tetapi melengkung ke atas Namun, ketika dia berbalik untuk melihat Cheng Siong lagi Wajahnya menjadi jauh lebih tanpa emosi Karena kamu tidak memperhatikan apapun saat itu Lalu bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa utusan bersulam ini adalah pembunuhnya? Apakah kalian semua punya bukti? Ini, Cheng Siong terdiam Bagaimanapun, ini semua hanya spekulasi pribadinya sendiri Meskipun semuanya masuk akal Dia tidak memiliki bukti nyata Alasan kami mencari seragam utusan bordir justru untuk mencari bukti Mereka yang tidak bersalah pasti memiliki semua seragam mereka Sementara orang yang membantu seorang pembunuh melarikan diri kehilangan satu set Putri Mahkota menatap Zuan ketika dia melihat betapa tekadnya Cheng Siong Zuan mencibir dan berkata Saya sebelumnya sudah bertanya Bagaimana pernyataan sepihak Anda saja menuntut tidak bersalah? Di masa depan, dapatkah saya menuduh Anda melakukan kejahatan acak Dan kemudian menjungkir balikan seluruh rumah Anda sebagai hasilnya? Jenderal Cheng, bisakah kamu menerima hasil seperti ini? Pikiran Putri Mahkota bergerak cepat Setelah pengingat Zuan sebelumnya Dia sekarang benar-benar curiga bahwa Vaksir Rajaki sedang mencoba berurusan dengan mereka yang setia kepada Putra Mahkota Memang, Jenderal Cheng, argumenmu tidak cukup meyakinkan Cheng Siong menahan amarahnya dan berkata Putri Mahkota, Jenderal ini benar-benar tidak berbicara tanpa berpikir Kemarin, ada penjaga yang berjalan di sekitar area ini Dan kebetulan melihat dua utusan bordir keluar dari rumahnya Mereka bisa menjadi bukti, semua orang tahu bahwa utusan bordir selalu bertindak sendiri Siapa yang akan mengundang yang lain ke kediaman pribadi mereka Itulah mengapa yang satu lagi pasti seorang pembunuh Dia mencibir Saat Zuan gagal memberikan respon yang tepat Dia akan segera menutup kemenangan ini dan memaksanya untuk berbicara tentang identitas utusan bordir lainnya Akan sulit baginya untuk melarikan diri saat itu Putri Mahkota memandang Zuan dengan cemberut Apakah hal semacam ini terjadi? Zuan menggelengkan kepalanya Semua ini omong kosong Kapan saya keluar dengan utusan bordir lainnya? Penjaga kekaisaran itu semua adalah bawahanmu Jadi mereka jelas akan melakukan apa yang kamu perintahkan Jenderal Cheng Anda benar-benar telah bertindak cukup jauh untuk menjebak saya Petik 2 Cheng Siong hampir memuntahkan darah Pria ini berbohong melalui giginya Ada seseorang yang tak tahu malu di dunia ini Setiap kali dia menjebak orang lain Semuanya akan diatur dengan sempurna Dia bisa menuduh orang lain bersalah Bahkan jika mereka tidak bersalah Namun hari ini Dia tahu bahwa orang ini bersalah Namun dia malah merasa tidak berdaya untuk menjatuhkannya Anda telah berhasil mengatur Cheng Siong untuk Plus 999 plus 999 plus 999 Cheng Siong dengan cepat berkata Putri Mahkota Tolong jangan biarkan orang ini menipumu Dia memiliki niat jahat dan telah berkolusi dengan para pembunuh Dia pasti telah melakukan hal-hal yang mengerikan dalam konspirasi ini Putri Mahkota memotongnya Cukup Jika Sir Eleven benar-benar berkolusi dengan para pembunuh Lalu mengapa dia pergi sejauh ini untuk menangkis para pembunuh dan menyelamatkanku Ahem Dan Putra Mahkota Cheng Siong tanpa sadar menjawab Pembunuh oleh Istana Perdamaian dan Istana Timur mungkin tidak berasal dari kam yang sama Dia telah berkolusi dengan para pembunuh dari Istana Perdamaian Tetapi itu tidak berarti bahwa dia berhubungan dengan para pembunuh dari Istana Timur Ekspresi Putri Mahkota langsung tenggelam Dia menyelamatkanku dan Putra Mahkota Namun berkolusi dengan para pembunuh Istana Perdamaian Apakah Jenderal Cheng mengklaim bahwa kami ingin membunuh Permaisuri? Cheng Siong merasa ngeri Jenderal ini tidak berani Bukan itu yang saya coba katakan Petik 2 Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain Tetapi dia segera dipotong oleh Putri Mahkota Cukup Tuan Sebelas adalah seseorang yang secara pribadi disetujui oleh Yang Mulia dan Suksi Cixin Jika ada yang salah dengannya Maka mungkin itu berarti Jenderal Cheng berpikir bahwa Yang Mulia dan Tuan Suksi tidak cukup bijaksana Sehingga mereka akan memilih orang yang salah Cheng Siong berkeringat Jenderal ini sama sekali tidak berani Wanita ini benar-benar tangguh Dia menuduhnya tentang hal-hal satu demi satu Dan dia tidak berani memikul satu pun dari mereka Mengetahui bahwa tidak mungkin dia bisa mengalahkan Zuan dengan Putri Mahkota disini Dia dengan tegas menyuruh bawahannya mundur dari tempat ini Pada saat yang sama Dia mulai berpikir sendiri Mengapa Putri Mahkota muncul saat ini Dia akan mempersiapkan lebih hati-hati lain kali Dia tidak akan berbicara dengan Zuan dan malah akan menangkapnya di tempat Terima kasih telah menonton!